Siapa? Siapa? Begitu kaki Juzengki menginjak tanah, dia merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, itu menembus sebagian besar persona pelindung, dan udara dingin menyerbu tubuhnya melalui persona tersebut. Melihat beberapa mantra pelindung terakhir akan segera dipatahkan, Juzengki buru-buru mengoperasikan esensi vitalnya dan memasang mantra pelindung satu demi satu untuk menahan invasi udara dingin. Udara dingin membuatnya merasa kedinginan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bahkan lautan kesadarannya merasakan udara dingin. Tampaknya udara dingin meresap dan berbahaya bagi tubuh dan pikirannya. Aneh, kenapa udaranya dingin menusuk tulang? Juzengki semakin merasa ada yang tidak beres. Tadinya para penggarap sempat terluka oleh udara panas, namun kini berubah menjadi udara dingin. Tanahnya tidak sesederhana itu. Berpikir cepat, dia terbang lagi dan memeriksa banyak tempat secara berurutan. Akhirnya, dia membuat beberapa penilaian dan terbang kembali ke Luoping dan yang lainnya dengan wajah bermartabat. Kapten, apakah Anda sudah mengetahui apa yang terjadi? Pria tahap jiwa primordial tahap awal berjubah putih itu bertanya. Dia juga anggota dari kelompok pemburu harta karun antar domain. Bersama wanita berjubah hitam, mereka berdua adalah wakil Juzengki. Dalam perjalanan, Luoping telah mengetahui situasi keduanya. Pria ini bernama Jingchen, dan dia adalah yang terkuat dari lima wakil kapten di bawah Juzengki. Wanita berjubah hitam itu disebut, Ibu Hantu Silan. Luoping benar-benar tidak mengerti mengapa wanita sei dan cantik itu memiliki nama yang begitu galak. Setelah penyelidikan saya, saya menemukan bahwa di bawah tanah benua ini, tampaknya ada dua jenis energi berbeda, air dan api, yang tersembunyi. Kedua jenis energi ini terus-menerus bergantian di bawah tanah dan tidak akan menyebar ke permukaan, sehingga kita tidak bisa merasakannya sama sekali. Namun, begitu kaki kita menginjak tanah, kita akan diserang oleh udara dingin atau udara panas. Bahkan pada tingkat kultivasi saya, sulit untuk menolaknya. Juzengki membeberkan hasil penyelidikannya. Ekspresinya sangat jelek, karena dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu, bukankah kita harus terus terbang? Di tempat di mana tidak ada energi dunia, Zen Yuan kita tidak akan bisa mendukung kita lama-lama. Benar, kita sudah menghabiskan banyak batu roh selama ini. Bahkan jika kita menambahkan beberapa pil, kita hanya bisa bertahan paling lama sebulan. Dalam waktu sesingkat itu, kita tidak akan bisa menemukan harta karun apapun. Semua orang berkata dengan cemas. Mereka khawatir Zen Yuan mereka tidak akan mampu mendukung mereka dalam waktu lama. Namun, mereka tidak mau kembali seperti ini. Lagipula, mereka menghabiskan waktu setengah bulan untuk mencapai tempat ini. Zen Yuan hanya bisa bertahan selama sebulan. Di benua sebesar ini, keinginan untuk menemukan harta karun yang telah hilang selama jutaan tahun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semua orang sedikit cemas. Kapten, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengatasi masalah ini? Ibu hantu silan bertanya dengan lembut. Begitu ucapan ini keluar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Juzengki, ingin mendengar apakah dia punya solusi. Juzengki menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. Dalam penyelidikan sebelumnya, dia bahkan melepaskan armor pertahanannya, namun tetap tidak bisa menahan dua jenis energi atribut air dan api. Menurutnya, jika ingin berjalan di benua ini seperti tanah datar, harus mencapai tahap Daceng. Sedangkan bagi mereka, mereka sama sekali tidak bisa mendekatinya. Senior Ju, rekan-rekan tahu, saya punya metode, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Saya masih perlu mengujinya. Saat semua orang kebingungan, sebuah suara membangunkan mereka, membuat mereka seperti melihat cahaya, dan mereka dengan cepat melihat ke arah suara itu. Mereka melihat Luoping berdiri di udara dengan wajah tenang. Dialah yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Juzengki memandang Luoping dengan heran, dengan sedikit harapan dalam kecurigaannya. Bagaimanapun, Luoping telah menunjukkan hal-hal luar biasa sebelumnya. Hukum Daoyou, apakah kamu benar-benar punya cara? Kultifator yang kakinya terbakar sebelumnya bertanya dengan tidak percaya. Sekarang bahkan senior Ju, yang sering melintasi perbatasan untuk mencari harta karun, tidak punya pilihan lain. Mungkinkah Luoping punya cara? Ini, aku masih perlu mengujinya untuk mengetahuinya. Luoping tersenyum tipis. Di bawah tatapan bingung semua orang, tubuhnya jatuh langsung ke tanah dalam sekejap mata. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Satu demi satu, mereka semua menatap kaki Luoping. Dalam pandangan mereka, tindakan Luoping sepenuhnya merupakan tindakan bunuh diri. Zanze semakin gugup. Dia memandang Luoping dengan hati yang kusut. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana paman bela diri ini, yang selalu berhati-hati, bisa begitu ceroboh kali ini. Kaki Luoping akhirnya mendarat di tanah. Situasi yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Dia tidak terbakar, juga tidak dibekukan. Dia aman dan sehat. Ini. Bahkan Juzengki sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, dia benar-benar yakin dengan kemisteriusan Luoping. Dia bahkan lebih senang Luoping bergabung dalam operasi ini. Teman kecil Luo, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak memberi tahu kami agar kami bisa berjalan dengan normal di tanah? Melihat Luoping berjalan mondar-mandir di tanah, Juzengki akhirnya membuka mulut untuk bertanya. Selama Luoping memberi tahu mereka metodenya, mereka tidak perlu terus terbang dan bisa menghemat banyak true essence. Hanya saja ada persyaratan untuk atribut tubuh penggarapnya. Selama atribut tubuh adalah air atau api, setelah zat sejati dituangkan ke dalam tubuh, Anda bisa mendarat dengan normal di tanah. Begitu kata-kata Luoping keluar, sebagian besar orang di kerumunan menunjukkan ekspresi bahagia. Namun, masih banyak orang yang wajahnya muram dan tidak terlihat senang. Biarkan aku mencobanya. Nada suara ibu hantu silan tenang saat dia perlahan turun. Menurut instruksi Luoping sebelumnya, setelah menuangkan atribut air true essence ke dalam tubuhnya, dia mendarat dengan mantap di tanah. Alisnya terangkat, ibu hantu silan dengan lembut menatap Luoping, lalu berkata kepada Juzengki dan yang lainnya, metode hukum Daoyou memang efektif. Jika semua orang memenuhi persyaratan, kamu bisa mendarat tanpa khawatir. Mendengar ini, Juzengki tertawa terbahak-bahak dan berkata, teman kecil Luo benar-benar bintang keberuntungan kita. Dia bahkan bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Benar-benar membuka mata orang tua ini. Setelah mengatakan ini, dia juga mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak orang juga mendarat. Pada akhirnya, hanya ada tujuh orang yang tersisa di udara, memandang yang lain dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Atribut tubuh mereka bukanlah air atau api, jadi tidak mungkin mereka mendarat menurut metode Luoping. Mereka hanya bisa merasa cemas. Hukum Daoyou, apakah ada cara lain? Atribut tubuh kita tidak cocok. Bagaimana kita bisa mendarat sekarang? Di udara, seorang kultifator bertanya tanpa daya. Dia hanya bisa berharap Luoping punya metode lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luoping tahu begitu banyak, selama itu bisa menyelesaikan masalahnya, itu baik-baik saja. Ya, Lao Daoyou, apakah ada cara lain? Enam orang yang tersisa bertanya satu demi satu. Ada caranya, tapi ini sedikit merepotkan. Mungkin perlu sedikit waktu. Kata Luoping. Tidak masalah, selama itu bisa menyelesaikan masalah mereka, tidak masalah jika itu membutuhkan sedikit waktu. Kata Juzengki, lebih baik menunda sedikit waktu sekarang daripada membiarkan ketujuh orang itu terbang sepanjang waktu. Tidak hanya menyanyiakan tujuh pembantu, tapi juga bisa menjadi beban ketika saatnya tiba. Kalau kamu sudah mengkultivasi metode budidaya atribut air atau metode budidaya atribut api, maka selama kamu terus mengedarkan metode budidayamu, kamu akan baik-baik saja. Meski mengedarkan metode budidayamu akan memakan sedikit energi sejati. Esensinya di tempat ini, tapi dibandingkan dengan terbang, itu tidak layak disebut. Jika Anda belum berlatih metode budidaya dua atribut, maka Anda hanya bisa mempraktikannya sekarang. Saya yakin dengan kultivasi Anda, tidak butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Kata Luo Ping, seluruh dirinya tampak tak terduga dan memiliki perasaan misterius. Faktanya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia hanya menerapkan apa yang telah dia pelajari saat itu juga. Dia menceritakan situasi di sini kepada Wu Fei Ying secara rincin. Pihak lain segera memahami apa yang sedang terjadi, jadi dia memberi tahu dia solusinya. Dia mampu menunjukkan tangannya di depan semua orang. Dia memiliki tubuh roh lima elemen. Tentu saja, dia bisa mendarat dengan lancar. Namun, kata-kata Wu Fei Ying yang lain membuatnya sangat terkejut. Di dalam benua ini, mungkin ada esensi air gui dan esensi api li. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu budidaya Anda. Dari kata-kata Wu Fei Ying, Luo Ping tahu mengapa tanah menghasilkan ki panas dan dingin yang begitu kuat. Namun, mendapatkan esensi air gui dan esensi api li lebih mudah di ucapkan daripada dilakukan. F. Chuck, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan lebih banyak berlatih metode kultivasi. Sekarang saya tidak akan berdaya. Di udara, hanya tersisa dua orang. Mereka benar-benar sangat tidak beruntung. Mereka belum mempraktikkan metode budidaya atribut air dan metode budidaya atribut api, sehingga mereka hanya bisa mempraktikannya di tempat. Siapa yang memiliki metode budidaya dua atribut dasar? Anda dapat menyumbangkannya agar kedua temannya dapat mempraktikannya, sehingga mereka dapat menginjak tanah dengan lancar. Kata Luo Ping, sekarang waktunya sangat ketat. Mereka hanya perlu mempraktikkan metode budidaya dua atribut dasar. Metode budidaya semacam ini tidak ada nilainya, jadi mereka tidak perlu khawatir. Aku punya satu set metode budidaya atribut air dasar, teknik air biru. Kamu harus cepat berlatih. Setelah berlatih, kita juga bisa cepat menemukan harta karun itu. Juzengki mengeluarkan dua lembar batu giok dan melepaskan dua pikiran ilahi ke dalamnya. Lalu dia melemparkan batu giok itu kedua orang di udara. Kedua orang itu menerima slip giok, mengucapkan terima kasih, dan segera mulai berlatih. Yang lain berpisah untuk membiasakan diri dengan daerah sekitarnya. Mereka pertama-tama memahami situasi di sini dan melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun itu. Di tempat yang ratusan ribu mil jauhnya dari Luoping, sekelompok lusinan orang lainnya terbang di udara. Mereka bingung. Orang tua yang memimpin memiliki ekspresi yang berat dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pena tua Suan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus terbang, kan? Salah satu anggota bertanya pada lelaki tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Suan Wei. Dia adalah pemimpin perburuan harta karun ini. Dia berpengalaman dan kekuatan kultifasinya tidak terduga. Tempat ini terlalu aneh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Mari kita bertahan selama beberapa hari dan lihat apakah kita bisa menemukan jalan. Jika tidak ada jalan, kita hanya bisa memberi lakukan perburuan harta karun ini. Suan Wei berkata tanpa daya. Semua orang menghela nafas ketika mendengar ini. Tiba-tiba, salah satu anggota berkata, bukankah ada kultifator lain dari ruang lain yang datang ke domain Yan Bing Suan? Saya yakin mereka tidak bisa mendarat di tanah seperti kita. Jika kita bisa menghancurkannya, meski kita tidak bisa menemukan harta karunnya, kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Dengan cara ini, kita tidak akan kembali dengan tangan kosong. 352. Elder Suan, apakah Anda tidak setuju dengan lamaran saya? Kultifator diri itu melihat sikap Suan Wei dan tidak bisa tidak bertanya. Mendengar ini, yang terakhir merenung sejenak dan menjawab, setiap tim pemburu harta karun lintas domain tidaklah sederhana. Tidak mudah untuk menghadapinya. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Penatua Suan, kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka, dan Anda yang bertanggung jawab. Ditambah lagi, Anda memiliki tiga roh jahat di samping Anda. Bahkan jika mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak akan bisa melakukannya. Lawan kami. Kami berpartisipasi dalam perburuan harta karun lintas domain kali ini karena prestis sepenatua Suan. Kami tidak bisa datang dengan semangat tinggi dan kemudian kembali dengan kekecewaan, bukan? Kultifator mandiri itu berkata lagi. Dia sangat yakin dengan kekuatan timnya. Bagaimanapun, dia telah mendengar tentang prestis se-Suan Wei sejak lama. Dan tiga deputi yang dibawa oleh Suan Wei juga kuat dan memiliki kultifasi yang mendalam. Mendengar ini, Suan Wei melihat ketiga deputi di belakangnya dan kemudian melihat ke calon lainnya dan berkata, Baiklah, karena semua orang berpikir begitu, maka mari kita menghasilkan banyak uang. Namun, kita harus memastikan bahwa tidak ada kecelakaan sebelum kita awal. Jangan khawatir, Penatua Suan, mari kita pastikan tidak ada kecelakaan sebelum kita mulai. Semua orang sangat gembira, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan harta karun itu, kali ini mereka tidak akan dengan tangan kosong. Jadi, semua orang terbang ke arah di mana Void Bot Luoping mendarat. Bagaimanapun, mereka akan mencari harta karun dan mendekati, mangsanya, membunuh dua burung dengan satu batu. Domain misterius Sapi ini terlalu terpencil. Kita sudah berjalan begitu lama, tapi kita bahkan belum menemukan sehelai bulu burung pun. Kalau ada bulu burung, pasti harta karun yang langka. Bisa dilestarikan dalam lingkungan seperti itu. Apa yang akan kita lakukan dalam enam bulan ke depan? Luoping dan yang lainnya telah mencari selama setengah hari di benua domain misterius Sapi, namun di mana-mana tampak sunyi dan sangat sunyi. Hal ini membuat salah satu kultifator yang tidak sabar mengeluh. Mendengar pertanyaan rekannya, orang tersebut berkata, selama ada harta yang merangsang saya, saya akan memiliki motivasi yang cukup. Jangan khawatir, pasti ada harta karun. Kalau tidak, anggota kelompok kita tidak akan menemukan ruang terpencil ini. Kita hanya perlu mencari sendiri lokasi tepatnya. Juzengki berkata dengan percaya diri, anggota kelompok pemburu harta karun interdomain semuanya memiliki perangkat pendeteksi harta karun khusus. Begitu mereka mendeteksi fluktuasi harta karun, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk melacak lokasi ruang terpencil. Para anggota ini mencatat koordinat ruang reruntuhan terpencil dan melaporkannya kepada kapten mereka. Kapten mereka kemudian akan mencari harta karun bersama kapten mereka. Juzengki yakin 100% bahwa ada harta karun di domain misterius Sapi. Namun, lokasi spesifiknya sulit ditentukan. Mereka harus menemukannya sendiri. Tentu saja aku percaya pada senior Ju. Hanya saja aku belum mendapatkan apa-apa, jadi aku merasa sedikit risih. Hei hei. Kultifator yang tidak sabar itu terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Kerumunan terus berpisah, menjaga jarak tertentu satu sama lain saat mereka mencari. Hei, apa itu? Luoping melihat beberapa hal tak dikenal tumbuh di tanah di kejauhan dan dengan cepat berkata. Zan Zhe, yang paling dekat dengannya, mendengar ini dan segera berlari. Haha, paman bela diri, ada ramuan spiritual di sini. Hanya saja hanya ada satu jenis dan saya tidak mengenalinya. Zan Zhe berkata pada Luoping. Pada saat ini, yang lain juga berkumpul dan dengan hati-hati melihat ramuan spiritual di depan mereka. Mereka mengerutkan kening dan tidak dapat mengenali jenis ramuan spiritual apa itu. Ramuan spiritual semacam ini. Luoping melihat penampakan ramuan spiritual. Warnanya benar-benar merah dan tampak mirip dengan Ganoderma. Dia segera merasakan keakraban. Bukankah ini ramuan spiritual yang sama yang aku petik di pulau aneh itu sebelumnya? Luoping langsung teringat bahwa ketika dia secara tidak sengaja dipindahkan ke tanah warisan Niue, dia juga memetik ramuan spiritual semacam ini di pulau itu. Saat itu, dia merasa ramuan spiritual semacam ini sangat aneh. Dia tidak menyangka akan melihat ramuan spiritual semacam ini lagi di tempat ini. Luoping sangat terkejut. Saya belum pernah melihat ramuan spiritual semacam ini sebelumnya, tetapi karena ramuan itu dapat bertahan hidup di ruang terpencil seperti domen Yan Bing Suan, itu pasti bukan ramuan spiritual biasa. Teman kecil Luo, saya tidak tahu apakah kamu mengenali ramuan spiritual semacam ini. Zhu Zhengqi juga tidak menyadarinya. Dia kemudian memandang Luoping dan bertanya. Penampilan Luoping sebelumnya membuatnya merasa bahwa dia harus menunjukkan kecemerlangan yang berbeda. Saya tidak mengenali ramuan spiritual semacam ini. Luoping menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban negatif. Semua orang sedikit kecewa. Namun, seperti yang dikatakan Zhu Zhengqi, untuk bisa bertahan hidup di tempat ini, itu jelas bukan ramuan spiritual biasa. Semua orang sudah mulai memilih. Zanze pun buru-buru bergabung dengan tim pemetik. Luoping tidak terburu-buru dan menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Wu Feying. Kamu bilang ini, api surgawi Ganoderma. Itu hanya harus muncul di tempat lahirnya esensi api surgawi. Luoping merasa hal itu tidak terbayangkan. Karena jika demikian, bukankah berarti esensi api surgawi juga ada di pulau itu? Namun, dia tidak merasakan api ki pada saat itu, yang membuatnya merasa sangat aneh. Ya, kelahiran esensi lima elemen membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Ketika lahir, ia akan disertai dengan benda spiritual di sekitarnya. Benda spiritual yang menyertai Ganoderma api surgawi adalah Ganoderma api surgawi. Sangat sulit untuk menentukan tingkatan benda spiritual ini. Seiring berjalannya waktu, nilainya akan meningkat secara bertahap. Pada akhirnya, ia bisa menjadi benda spiritual yang abadi. Wufei Ying menjelaskan tanpa lelah, yang menambah banyak pengetahuan Luoping. Ia semakin merasa bahwa benda spiritual tersebut tidak sederhana. Karena esensi lima elemen memiliki objek spiritual yang menyertainya, lalu objek spiritual apa lagi yang menyertainya? Luoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Objek spiritual yang menyertai esensi Kayu Yi adalah pohon anggur abadi Kayu Yi. Objek spiritual yang menyertai esensi emas Geng adalah ginseng abadi emas Geng. Objek spiritual yang menyertai esensi air adalah teratai abadi air Geng. Objek spiritual yang menyertai esensi air adalah teratai abadi air Geng. Esensi bumi adalah akar abadi bumi. Masing-masing mengandung kekuatan esensi lima elemen. Misalnya, Ganoderma Api Surgawi di depan kita. Sebagai objek spiritual yang menyertai esensi Api Surgawi, ia mengandung Kiro Api Surgawi yang kuat. Ini sangat berharga bagi pembudidaya diri dengan fisik atribut api. Apakah itu secara langsung dimurnikan dan diserap atau dimurnikan menjadi ramuan? Itu dapat meningkatkan kekuatan esensi vital seseorang, meningkatkan kultivasi seseorang, dan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Wu Feiying dengan sabar menjelaskan kepada Luo Ping. Nada suaranya setenang air. Sepertinya dia tidak tertarik pada benda spiritual seperti Celestial Flame Ganoderma. Namun, Luo Ping berbeda. Dia tahu bahwa dia memiliki tubuh spiritual lima elemen yang langka. Benda spiritual seperti Api Surgawi Ganoderma masih sangat membantunya. Setelah mengakhiri percakapan dengan Wu Feiying, Luo Ping juga mulai serius memanen Celestial Flame Ganoderma. Karena benda spiritual semacam itu perlu dipanen dengan sangat hati-hati agar tidak kehilangan nilainya. Oleh karena itu, semua orang sangat perhatian. Setelah sekian lama, sebagian besar Api Surgawi Ganoderma dipanen seluruhnya oleh Luo Ping dan yang lainnya. Namun, jika mereka memang ingin mendapatkan Celestial Flame Ganoderma tersebut, mereka tetap harus membelinya sendiri. Kelompok Pemburu Harta Karun Interdomain mengundang para penggarap untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Meskipun mereka akan memberikan batu roh sebagai hadiah, harta karun yang ditemukan oleh para penggarap sepenuhnya milik Kelompok Pemburu Harta Karun Antar Domain. Setiap kali mereka menemukan harta karun, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa batu roh sebagai hadiah. Itu setara dengan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Namun, kerja keras seperti ini berakibat fatal. Model transaksi semacam ini sama seperti saat Luo Ping berurusan dengan Fuyong sebelumnya. Dengan kata lain, model bisnis semacam ini di domain budidaya serupa. Selanjutnya, mari kita bertindak secara terpisah. Dengan cara ini, cakupan pencarian dapat diperluas secara signifikan. Semuanya, bertukar jimat pemancar suara satu sama lain. Jika ada situasi apapun, Anda dapat berkomunikasi kapan saja. Juzengki berkata kepada semua orang. Domain Yan Bing Suan begitu besar sehingga hanya dengan mencari secara terpisah, mereka dapat memperluas cakupannya sebanyak mungkin. Ini juga merupakan strategi yang mereka cari. Setelah semua orang bertukar jimat transmisi suara satu sama lain, mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Luo Ping berlari ke satu arah dan melepaskan perasaan rohnya. Dia langsung menggunakan teknik gerakannya untuk mulai mencari. Setelah maju ke tahap jiwa baru lahir, jangkauan indrarohnya telah mencapai ratusan mil. Dibandingkan dengan para kultifator di alam yang sama, cakupan indrarohnya dua atau tiga kali lebih besar. Luo Ping telah mencari lebih dari setengah jam, tetapi masih belum menemukan apapun. Meskipun dia tidak mengetahui ukuran spesifik dari domen Yan Bing Suan, Luo Ping memperkirakan bahwa itu pasti tidak lebih kecil dari domen budidaya. Di benua sebesar itu, mencari harta karun aneh hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Sepertinya ada genangan air di depan. Di kejauhan, Luo Ping melihat permukaan air yang berkilauan. Sebuah kolam muncul di garis pandangnya. Cukup terkejut, Luo Ping mempercepat dan sampai ke sisi kolam. Kolam itu tidak terlalu besar. Luas kolam itu hanya dua atau tiga hektare. Meskipun air kolamnya jernih, Luo Ping tidak bisa melihat dasar kolam sama sekali. Dia melepaskan indrarohnya dan memasuki kolam untuk memeriksa situasinya, tetapi indrarohnya sulit mendeteksi kedalaman kolam. Selain itu, dari umpan balik indrarohnya, Luo Ping menemukan sepertinya ada kekuatan misterius di bawah kolam. Itu sudah jelas dan agak aneh. Sepertinya aku hanya bisa mengetahui kekuatan misterius apa ini dengan memasuki kolam. Mungkin itu harta karun yang aneh. Luo Ping berpikir dalam hatinya. Dia menambahkan beberapa lapis mantra pelindung di luar tubuhnya dan langsung melompat ke dalam kolam. Indrarohnya masih terus memeriksa. Luo Ping memasuki kolam dan terus menyelam. Semakin dia menyelam, air kolam terasa semakin dingin. Bahkan dengan perlindungan dari mantra pelindung yang tak terhitung jumlahnya, dia masih bisa dengan jelas merasakan dingin yang menusuk. Saya sudah menyelam hampir 200 mil, kenapa saya belum sampai ke dasar? Eh, dingin sekali. Luo Ping telah menyelam sejauh 200 mil, namun indrarohnya masih belum menyentuh dasar kolam. Hal ini membuatnya bertanya-tanya seberapa dalam kolam itu. Apalagi suhu air kolam sudah sangat rendah. Luo Ping tidak punya pilihan selain menggunakan metode kultivasinya untuk memperkuat pertahanan tubuhnya dan mengusir ki dingin yang menyerang tubuhnya. Ki yang dingin sepertinya mampu mengabaikan pesona pelindung. Tanpa menghancurkan pesona pelindungnya, perlahan menembus daging dan darah Luo Ping. 300 mil, 500 mil, 800 mil, 1000 mil. Luo Ping menyelam sejauh 1000 mil sebelum akhirnya mencapai dasar kolam. Saat ini, tubuhnya terus menggigil. Bahkan jika dia menggunakan metode kultivasinya, mengaktifkan kekuatan suci lima elemen bawaannya, dan mengubah tubuhnya menjadi beruang barbar bumi, dia masih tidak bisa menahan ki dingin. Meski begitu, Luo Ping tidak menggunakan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya ingin membiarkan tubuhnya menahan tekanan dan tekanan di lingkungan ini. 353. Setelah Luo Ping jatuh ke dasar kolam, melalui kolam, dia dapat melihat dengan jelas bahwa di depannya terdapat lubang melingkar. Lubangnya terbuka, namun air kolam tidak mengalir ke dalam lubang. Tampaknya ada kekuatan tak kasat mata di dalam lubang tersebut, yang sepenuhnya menghalangi air kolam sedalam ribuan mil di luar. Luo Ping dengan cepat melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam lubang, siap untuk memeriksa situasinya. Lagipula, untuk bisa menahan tekanan air kolam yang begitu banyak, pasti ada alam semesta lain di dalam lubang tersebut. Ah, sakit! Kesadaran spiritual Luo Ping baru saja memasuki lubang, langsung dibekukan oleh udara dingin, dan kemudian meledak, secara langsung mempengaruhi lautan kesadarannya, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Wajah Luo Ping ngeri, dan dia melihat ke lubang gelap dengan ngeri. Dia ragu-ragu. Kekuatan kesadaran spiritualnya saat ini tidak tertandingi di antara pembangkit tenaga listrik tahap Yuan Ying, tapi dia masih membeku karena udara dingin ini. Terlihat bagian dalam lubang tersebut sangat berbahaya. Dia sudah menebak apakah ini tempat di mana roh air Gui dilahirkan. Kalau tidak, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat dan melukai kesadaran spiritualnya. Kekayaan berasal dari bahaya. Jika saya ingin mendapat kesempatan, saya harus mengambil risiko. Masuk dan lihatlah. Luo Ping mengambil keputusan dan berenang menuju lubang. Ketika dia melewati lubang itu, tidak ada halangan dan dia masuk dengan mudah. Namun, setelah masuk, seluruh tubuhnya langsung membeku. Tubuhnya dibekukan oleh es tebal, hanya menyisakan dua matanya yang bisa bergerak. Di dalam es, dia masih harus menahan serangan udara dingin. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan perlahan-lahan dia kehilangan kesadaran. Wajahnya menjadi gelap, tanpa darah, dan bibirnya membeku berwarna ungu. Menghadapi udara dingin yang kuat ini, Luo Ping bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Sudah terlambat untuk menjalankan metode kultivasi, dan dia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk bergerak dan kesadaran. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Begitu aku menyerah, aku mungkin akan benar-benar membeku dan mati kedinginan di sini. Pada tahap akhir, Luo Ping tiba-tiba terbangun. Saat kesadarannya hendak tertidur, dia terhubung ke gerbang Suantian dan menyelimuti tubuhnya di ruang yang dilepaskan oleh gerbang Suantian. Setelah memutuski dingin dari dunia luar, es di tubuhnya tidak lagi menjadi ancaman bagi Luo Ping. Ia langsung melelekannya dengan mengedarkan metode budidayanya. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, kita memiliki gerbang Suantian. Kalau tidak, kita akan dikutuk. Luo Ping tidak dapat membayangkan betapa kuatnya gerbang Suantian. Di tempat yang begitu dingin, masih mampu menciptakan ruang mandiri untuk menghalangi hawa dingin. Ini berarti hawa dingin tidak dapat mengancam gerbang Suantian sama sekali. Setelah menenangkan dirinya, Luo Ping mulai memeriksa gua di bawah naungan gerbang surga yang mendalam. Di dalam gua, terdapat balok es, es, dan es terbalik di mana-mana. Ini adalah dunia es. Melihat ke sepanjang balok es, ada lorong yang dalam dengan hembusan angin dingin yang bertiup. Angin dingin bercampur butiran es. Ketika mereka menyentuh es di luar, mereka langsung menyerapnya dan menyatu dengannya. Bagian ini seharusnya menjadi sumber ki dingin. Mungkin disanalah inti sari air lahir. Mem, ayo masuk dan lihat. Dengan perlindungan gerbang Suantian, Luo Ping tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Dia mengumpulkan keberaniannya dan terus berjalan ke lorong itu. Jalurnya sangat panjang, dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat angin dinginnya. Seolah-olah tornado akan segera terbentuk. Setelah berjalan selama beberapa waktu, lorong itu tiba-tiba terbuka. Itu adalah gua lain. Di dalam gua, angin bertiup kencang dan hawa dingin menusuk tulang. Bila es beterbangan di udara, menembus ruang dan menciptakan celah di ruang angkasa. Begitu celah ini muncul, celah tersebut langsung dibekukan oleh ki dingin. Siklus ini berulang. Dalam lingkungan yang dingin dan kacau, sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup. Namun, Luo Ping tidak percaya, sesosok tubuh sedang duduk bersila di tanah di depannya. Orang ini mengenakan jubah merah dan matanya tertutup. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan lampu merah. Ki dingin dilepaskan dari tubuhnya, menyebar ke ruang sekitarnya. Awalnya, ki dingin seharusnya dilepaskan dengan sangat tenang. Namun, karena lampu merah di tubuh orang ini, sepertinya menekan pelepasan ki dingin. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi yang intens, sehingga mengakibatkan angin kencang. Sebenarnya ada seseorang di sini. Luo Ping terkejut. Bagaimanapun, wilayah mendalam es api telah direduksi menjadi ruang terpencil sejak zaman kuno. Bukankah orang ini sudah ada selama jutaan tahun? Luo Ping terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, ingin melihat apakah ada esensi air. Saat ini, dua lampu hijau muncul, membuatnya merasakan ancaman kematian. Lampu hijau keluar dari mata orang di depannya. Tampaknya kemunculan Luo Ping telah mengganggu orang ini, menyebabkan dia tiba-tiba membuka matanya. Luo Ping bisa merasakan dinginnya kematian dan panasnya ekstasi dari mata hijau pihak lain. Kekuatan orang ini pasti jauh lebih kuat dari dalam game. Perasaan mati hanya dengan sekali pandang, saya hanya mengalaminya di Gua Sektebulan, di Guang Tianmo. Luo Ping segera menilai bahwa kekuatan orang di depannya ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Hahaha, setelah lebih dari tiga juta tahun, akhirnya aku melihat orang yang hidup lagi. Terlebih lagi, dia adalah manusia dengan tubuh roh lima elemen bawaan. Sepertinya hidupku belum berakhir. Selama aku merasuki orang ini, aku akan berhasil menekan kidingin di tubuhku. Pada saat itu, aku akan berhasil menyempurnakannya dan menjadi iblis surgawi alam jiwa kuning. Orang di depannya berkata dengan semangat. Angin kencang dan kidingin di dalam gua menjadi semakin intens karena gejolak emosi orang ini. Luo Ping mendengar setiap kata dari kata-kata orang ini. Wajahnya berubah serius dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Sial, orang ini jelas punya niat buruk terhadapku. Apa dia ingin merasukiku? Sepertinya aku telah masuk ke dalam perangkapnya kali ini. Orang ini sebenarnya mengetahui pembagian budidaya di provinsi atas. Tampaknya dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya tidak boleh lengah. Kembali ke ruang yang hilang di sekte bulan, Luo Ping sudah mengetahui bahwa alam jiwa kuning adalah alam budidaya provinsi atas. Saat ini, orang di depannya sebenarnya mengetahui tentang divisi ini. Identitasnya layak untuk direnungkan. Yang terbaik adalah pergi. Luo Ping segera mengeksekusi teknik gerakannya dan segera meninggalkan gua. Dia melewati jalur glasial dan tiba di gua di luar. Huh, mencoba pergi. Sudah terlambat. Sebuah suara terdengar di samping telinganya. Penglihatannya kabur dan sesosok tubuh muncul di depan Luo Ping. Itu adalah orang yang ada di dalam gua. Mata orang itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau sementara tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah. Aura dinginnya kacau, benar-benar menghalangi jalan Luo Ping. Begitu pria bermata hijau itu muncul, dia meraih ke depan dengan tangannya, menyebabkan penindasan yang kuat untuk merangkum sosok Luo Ping. Luo Ping segera mengeksekusi Dazzling Shadow Heaven Ascending Steps dan menggerakkan tubuhnya beberapa kaki ke samping, nyaris menghindari serangan itu. Meskipun dia mendapat perlindungan dari pintu surga mistik, jika kekuatan orang tersebut jauh lebih kuat darinya, mereka dapat dengan mudah mengabaikan pertahanannya. Menurut Luo Ping, pria bermata hijau di hadapannya adalah eksistensi yang sangat kuat. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan ditangkap oleh orang tersebut. Saat itu, nyawanya akan berada di tangan orang tersebut. Ekspresi pria bermata hijau itu berubah saat dia melihat Luo Ping menghindari serangannya. Dia segera meningkatkan kekuatan telapak tangannya dan melancarkan serangan baru. Dia bertekad untuk menangkap Luo Ping. Kali ini, dia tidak memberikan waktu luang apapun. Dia berharap bisa menangkap Luo Ping dalam satu gerakan. Bola api yang berkobar muncul di telapak tangannya. Pria bermata hijau itu tersenyum dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke bawah. Nyala api segera menyebar dan menutup ruang di sekitar Luo Ping. Kekuatan pembakaran yang berasal dari api membuat Luo Ping gugup. Tak satupun dari api yang dia temui sebelumnya dapat dibandingkan dengan api di depannya. Bahkan api neraka hitam milik gajah singa neraka jauh lebih lemah daripada api di depannya. Satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dengan api di depannya adalah api Phoenix yang dilepaskan Wu Feng dengan bantuan bulu Phoenix. Namun, budidaya Wu Feng terbatas. Ditambah fakta bahwa bulu Phoenix tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, api Phoenix hanya memiliki kekuatannya saja. Kekuatan pembakaran api ini seharusnya cukup untuk membakar ruang, bukan? Luo Ping sangat terkejut. Ruang di sekitarnya tertutup oleh api. Sudah sulit baginya untuk mengelak. Jika dia tidak bisa membuka segel apinya, dia tidak akan bisa pergi. Mungkinkah, ini adalah api li selatan dari esensi lima elemen. Tapi, bagaimana orang ini bisa menggunakan api semacam ini? Luo Ping punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu mengapa orang di depannya bisa menggunakan api li selatan. Ditambah lagi, tubuh orang ini mempunyai udara dingin dengan kekuatan yang sama. Ini bahkan lebih aneh lagi. Di wilayah mistik es api, satu-satunya udara dingin yang dapat bersaing dengan api li selatan adalah air gui utara. Dua jenis esensi lima elemen sebenarnya muncul di tubuh orang yang sama pada waktu yang bersamaan. Sungguh tidak terbayangkan. Luo Ping langsung menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya. Sambil berpikir, beberapa bayangan hitam muncul dari udara tipis. Mereka berpisah di ruang gerbang surga yang mendalam yang dia buka. Taring Selain lei guang dan gajah singa neraka, ada tiga binatang iblis lainnya. Salah satu binatang iblis itu bertubuh naga banjir. Namun, kepalanya adalah kepala seekor lembu. Seluruh tubuhnya berlumuran lapisan darah. Binatang iblis lainnya ditutupi dengan api. Dari kobaran api, terlihat dua warna emas dan putih keperakan saling memantulkan. Tubuh kuda putih keperakan dan kepala naga emas sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan luar biasa binatang iblis ini. Binatang iblis terakhir adalah kerah hitam. Tubuh kerah hitam itu mengeluarkan udara dingin yang kuat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan ki air gui utara, kekuatannya tetap luar biasa. Lima binatang iblis telah mengecilkan tubuh mereka berkali-kali. Mereka terselubung di ruang gerbang surga yang mendalam. Begitu mereka muncul, mereka mulai menggunakan berbagai metode untuk menyerang api li selatan di luar. Lei guang mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Gelombang suara yang kuat berubah menjadi riak spasial melingkar. Itu mengguncang api di depannya ke belakang, memperlihatkan area aman yang luas. Segera setelah itu, Lei guang meraung dan terus-menerus mengeluarkan gelombang suara. Di saat yang sama ketika api di depannya diguncang kembali, tubuhnya juga mulai tumbuh perlahan. Gajah singa neraka melepaskan api hitam neraka, yang terjerat dengan api-api li selatan. Ketika kedua api itu bersentuhan, terlihat jelas siapa yang lebih unggul. Api hitam neraka langsung ditelan oleh api li selatan. Namun, karena gajah singa neraka terus-menerus melepaskan api hitam neraka, ia mampu menahan menelan api li selatan dan secara bertahap memaksanya kembali. Binatang iblis berkepala banteng dan bertubuh naga banjir itu adalah naga banjir darah kepala banteng. Tidak hanya tubuhnya yang sangat keras, ia juga bisa mengeluarkan aura berdarah, mencemari sebagian dunia. 354. Dua binatang yang tersisa adalah Scorching Sun Dragon Cold dan Frost Ape. Yang pertama mirip dengan gajah singa neraka karena ia juga bisa mengeluarkan api yang kuat. Terlebih lagi, itu adalah nyala api yang lebih maskulin. Api yang dikeluarkan oleh Scorching Sun Dragon Cold dikenal sebagai Scorching Sun Dragon Flames. Kekuatannya sebanding dengan api neraka hitam, tapi lebih lemah dari api li selatan. Cold Naga Matahari Terik juga perlu terus melepaskan api Naga Matahari Terik untuk mengusir api li selatan. Sedangkan untuk Frost Ape, aura dinginnya adalah musuh api. Namun, tampaknya tidak ada keuntungan apapun terhadap api li selatan. Di bawah pelepasan aura dingin kerambun beku yang terus-menerus, ia mampu mengusir api-api li selatan. Terlebih lagi, aura dingin terus-menerus dibakar. Lima binatang purba menyerang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, api di sekitarnya terdorong mundur hingga puluhan kaki. Tubuh mereka juga menjadi lebih besar, melindungi tubuh Luoping di tengah. Ruang artefak mendalam tingkat tertinggi. Binatang buas purba lei guang mengaum, naga matahari terikol. Pria bermata hijau itu jelas terkejut dengan metode Luoping. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengungkapkan rahasia gerbang suantian Luoping dan identitas lima binatang purba. Wajah lelaki bermata hijau itu berubah dari kaget menjadi tawa liar. Sepertinya karena terlalu bahagia, lampu hijau di matanya terus berkedip-kedip dan aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin kacau. Merasakan aura dingin di tubuhnya keluar dengan hebat, pria bermata hijau itu dengan cepat menstabilkan auranya dan dengan paksa menekan aura dingin tersebut. Dia sekali lagi disegel oleh lampu merah. Haha, sepertinya hari ini ditakdirkan untuk menjadi kesempatan besar bagiku untuk bangkit kembali. Mereka tidak hanya memberiku tubuh spiritual lima elemen bawaan, mereka juga memberiku artefak mendalam tingkat tertinggi dan binatang buas kuno. Sulit bagiku untuk tidak naik pangkat. Suara pria bermata hijau itu dipenuhi kegembiraan dan kegilaan. Dia melihat ke arah Luoping, mengungkapkan keserakahan yang tidak terselubung. Semua ini akan menjadi milikku hari ini. Pria bermata hijau itu melanjutkan. Dia sama sekali tidak khawatir dengan serangan dari lima binatang purba. Meskipun api-api li selatannya telah dimundurkan sejauh sepuluh zang, dia tidak khawatir sama sekali. Di antara lima binatang iblis kuno, Luoping mendengar kata-kata pria bermata hijau dan merasa bahwa orang ini bahkan lebih tak terduga. Dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sama sekali, apakah itu kekuatan kultifasi atau wawasan. Terlebih lagi, Luoping bisa dengan jelas merasakan kegelisahan dan ketakutan dari lima binatang iblis kuno. Itu adalah naluri tak terkendali yang berasal dari lubuk jiwa mereka. Hal ini membuat Luoping semakin sulit untuk tenang. Apa sebenarnya identitas pria bermata hijau di hadapanku ini hingga mampu membuat lima binatang iblis kuno merasa tidak nyaman di saat yang bersamaan? Mungkinkah dia juga berasal dari provinsi atas? Luoping menebak dalam hatinya ketika dia memikirkan apa yang orang ini katakan sebelumnya. Saat ini, pria bermata hijau itu menyerang lagi. Lima api menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi lima naga api yang terbang dengan taring dan cakar yang diacungkan. Lima naga api terbang menuju lima binatang iblis kuno dan membuka mulut mereka untuk memuntahkan bola api. Bola api membakar ruang, menyebabkannya terdistorsi secara hebat. Di bawah distorsi ruang, Luoping merasa tubuhnya sangat tertekan. Meskipun dia dikelilingi oleh lima binatang iblis kuno dan diselimuti oleh ruang gerbang suantian, masih sulit untuk menahan kekuatan api. Kekuatan apinya jauh melebihi ketahanan gerbang suantian. Jika dia masih mencoba melawan dengan paksa, dia hanya akan melukai dirinya sendiri. Situasi saat ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Luoping tidak punya waktu untuk berpikir. Dia harus membuat keputusan tentang bagaimana melawan pria bermata hijau di hadapannya. Beberapa rencana terlintas di benak Luoping, tapi dia langsung menolaknya. Tidak ada cara untuk berhasil mengalahkan orang ini dan memastikan bahwa dia akan keluar tanpa cedera. Mengaum Melenguh Beberapa raungan mengerikan terdengar, lima binatang iblis kuno telah mengkonsumsi banyak ki iblis untuk menahan bola api yang dilepaskan oleh naga api. Mereka belum benar-benar memulihkan kekuatan mereka, sehingga kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Ditambah lagi, serangan musuh sangat dahsyat. Setelah bertahan selama belasan putaran, mereka tidak dapat melanjutkan lagi, mengirimkan sinyal kepada Luoping bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi. Ketika Luoping mendengar auman mengerikan itu, dia menjadi semakin cemas. Sebelumnya, dia sudah menjelaskan situasi di sini kepada Wu Feying, dan juga memberitahunya tentang pria bermata hijau. Namun, Wu Feying tidak mengetahui identitas orang ini. Hal ini membuat Luoping tidak dapat mengetahui identitas orang tersebut. Dia hanya bisa menggunakan metode yang sudah lama tidak dia gunakan untuk melawan pria bermata hijau itu. Sebuah kuali emas kecil terbang keluar. Kekuatan isap yang kuat dikeluarkan dari mulut kuali, perlahan-lahan menyedot api dan bola api di sekitarnya. Bola api dan nyala api tersedot ke dalam kuali kecil dalam sekejap mata. Setelah diserap, mereka tampaknya telah menghilang sepenuhnya ke dalam mulut kuali, tanpa fluktuasi apapun. Luoping sedikit terkejut dengan kekuatan kuali kecil itu. Dia tidak menyangka bahwa nyala api yang begitu kuat seperti api li selatan dapat dipadamkan oleh kuali kecil. Dia segera menjadi tenang. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah pedang muncul. Satu sisi pedang diukir dengan bulan miring, dan sisi lainnya diukir dengan tiga bintang. Itu adalah pedang tristar bulan miring. Musuh biasa tidak perlu menggunakan pedang ini sama sekali. Karena segel pedang ini telah dilepas, Luoping jarang menggunakannya. Terakhir kali saat dia menghadapi Tuo Guang Sky Demon, Luoping mengeluarkan pedang tristar bulan miring. Kali ini, menghadapi pria bermata hijau yang sama kuatnya, dia menggunakan pedang ini lagi. Saat kuali kecil menyerap api li selatan, Luoping mengangkat tangannya dan menampilkan teknik pedang 12 Kong Ming. Sinar pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang, dan menghantam sisi berlawanan secepat kilat. Ruang yang awalnya tenang, di bawah sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, menjadi terfragmentasi. Bagaikan cermin yang dihantam batu, dan seketika pecah. Ketika pria bermata hijau itu melihat kuali kecil yang dikeluarkan Luoping benar-benar dapat menyerap apinya, dia sudah tercengang. Sekarang, menghadapi serangan pedang tristar bulan miring, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Awalnya, dia sangat senang dengan penampilan Luoping. Bagaimanapun, dia bisa membantunya menekan kidingin di tubuhnya, dan meningkatkan kekuatan kultivasinya ke tingkat yang tidak terbayangkan. Kemudian, Luoping mengungkapkan rahasia artefak mendalam kelas atas, dan melepaskan lima binatang iblis kuno. Hal ini membuatnya semakin cemburu, dan dia ingin mengambilnya sendiri. Tapi sekarang, serangan terkuatnya, serangan api li selatan, sebenarnya berhasil diredam oleh kuali kecil Luoping. Hal ini membuatnya agak takut, dan dia khawatir nasibnya akan berubah drastis karena kemunculan orang ini. Menghadapi segerombolan sinar pedang, cahaya merah melintas di sekitar tubuh pria bermata hijau itu, dan itu berubah menjadi perisai cahaya tebal yang mengelilinginya. Ketika sinar pedang mengenai perisai cahaya, suara dentang terdengar, tapi tidak meninggalkan bekas apapun. Setelah memblokir gelombang sinar pedang pertama, pria bermata hijau itu melepaskan gelombang api lainnya, dan dengan cepat mendorongnya ke arah Luoping. Nyala api berubah menjadi lautan api yang tak terbatas, seolah ingin melahap Luoping sepenuhnya. Ketika Luoping mengeluarkan kuali kecil, dia telah mengembalikan lima binatang iblis kuno ke gerbang surga yang mendalam. Kini, menghadap lautan api yang tak berbatas, ia segera menyingkirkan kuali kecil itu dan membiarkannya menggantung di atas kepalanya. Saat dia meningkatkan pemasukan yuan aslinya, daya isap yang keluar dari mulut kuali kecil menjadi lebih kuat, dan jangkauan penyerapannya juga menjadi lebih luas. Saat lautan api yang tak terbatas mencapai sisi Luoping, lautan api itu diserap oleh mulut kuali dan berbalik untuk terbang ke dalam kuali kecil. Luoping berdiri di posisi semula, dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Dengan lambayan pedangnya, Luoping menggunakan dua belas pedang kongming lagi. Kali ini, Luoping meningkatkan budidayanya secara ekstrim, dan dia terus-menerus menebas ribuan sinar pedang. Sinar pedang sudah sedikit terkondensasi menjadi substansi, dan setiap sinar pedang mengandung niat pedang yang kuat dan niat membunuh. Jelas sekali bahwa pemahaman Luoping dan penggunaan teknik pedang ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Seiring dengan peningkatan budidayanya, berbagai keterampilan bela diri dan teknik budidaya Luoping juga meningkat. Sekarang, dia sudah bisa menggunakan dua belas pedang kongming sebagai lima pedang gabungan. Selain itu, setiap sinar pedang mengandung maksud pedang, yang merupakan pemahaman sebenarnya Luoping tentang teknik pedang ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh sekte kongming, selain pemimpin sekte dan sesepuh, penggunaan dua belas pedang kongming oleh Luoping sudah dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Ini semua berkat rasa spiritualnya yang kuat, dan bimbingan, monster tua, Wufei Ying, yang memungkinkan dia mencapai apa yang dia miliki saat ini. Ribuan sinar pedang menutupi langit dan menutupi bumi, dan kekuatannya cukup untuk membelah gunung. Wajah pria bermata hijau itu jelas menunjukkan ketakutan. Dia mengertakkan gigi, dan lampu hijau di matanya menjadi sangat cemerlang. Lampu hijau memenuhi matanya, dan pada saat yang sama, matanya menjadi luas dan dalam, mencakup segalanya, seolah-olah mencakup bagian dari dunia. Saat matanya berubah, aura di tubuh pria bermata hijau itu jelas menjadi agak kacau. Udara dingin berfluktuasi dengan tidak stabil, seolah ingin menerobos penindasan lampu merah dan meninggalkan tubuhnya. Wajah pria bermata hijau itu tampak garang. Dia segera mengedarkan energi internalnya, dan dengan kuat menekan udara dingin. Multitasking tidak mempengaruhi serangan baliknya. Ribuan sinar pedang yang dilepaskan oleh Luoping semuanya menyerbu ke mata pria bermata hijau itu begitu mereka mendekatinya. Itu seperti aliran sungai yang menyatu ke laut, tanpa riak sedikitpun. Mata orang ini sungguh sangat aneh. Mereka benar-benar bisa menyerap sinar pedangku seperti kuali kecilku. Luoping merasa tidak percaya. Tangannya terus-menerus melepaskan sinar pedang, tidak memberikan kesempatan pada lawannya untuk bernafas. Dari pertarungan sebelumnya, Luoping telah menemukan masalah, yaitu pria bermata hijau di depannya tidak mampu menunjukkan kekuatan aslinya. Setiap kali pria bermata hijau itu ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya, udara dingin di tubuhnya akan mengamuk. Saat ini, pria bermata hijau itu tidak punya pilihan selain mengalihkan sebagian energi mentalnya untuk menekan udara dingin. Penemuan ini membuat Luoping merasa curiga sekaligus bahagia. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya, dia cukup yakin bahwa dia tidak akan ditangkap oleh lawannya. Terlebih lagi, Luoping sekarang memiliki ide yang lebih berani, yaitu menangkap pria di depannya dan mendapatkan Li Fire Essence darinya. Dia sekarang yakin 100% bahwa Li Fire Essence ada pada lawannya. Kalau tidak, lawannya tidak akan mampu menampilkan Li Fire of the South. 355 Kuali kecil hanya bisa digunakan oleh Luoping dengan terus-menerus menyuntikkan kekuatan batin sejati ke dalamnya. Terlebih lagi, itu hanya bisa digunakan untuk menahan serangan api Li Selatan. 12 pedang Kong Ming milik Luoping dieksekusi dengan bantuan pedang bintang 3 bulan miring. Meski kuat, namun terhalang oleh mata pria bermata hijau itu. Senjata dan sarana lain tidak mematikan bagi pria bermata hijau itu. Terlebih lagi, gerbang surga misterius telah terungkap. Sulit untuk mengejutkannya. Bahkan jika gerbangnya tidak terbuka, dia tidak dapat menerimanya dengan kekuatan kultifasinya. Terlebih lagi, Luoping mengetahui bahwa Divine Sense lawannya sangat kuat karena mata lawannya dapat menyerap cahaya pedangnya. Ini karena dia telah mengintegrasikan rasa ilahi ke dalam setiap cahaya pedangnya. Tidak hanya bisa menyerang tubuh, tapi juga bisa menyerang lautan kesadaran. Sekarang, setelah menyerap cahaya pedang, lautan kesadarannya tidak terpengaruh sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya lautan kesadarannya dan betapa kuatnya rasa ilahi miliknya. Siapa kamu? Wilayah Yan Bingsuan telah terpencil selama jutaan tahun. Apakah Anda seorang ahli dari jutaan tahun yang lalu? Luoping bertanya saat ini. Sejak keduanya bertemu, mereka langsung berkelahi. Dia tidak sempat bertanya tentang situasi lawannya. Jika lawannya benar-benar ahli dari wilayah Yan Bingsuan jutaan tahun yang lalu, maka dia setidaknya adalah ahli di atas tahap Dongsu. Karena hanya mereka yang mencapai tahap Dongsu yang bisa berumur panjang. Panggung Dongsu bisa melihat menembus kehampaan. Secara teori, umur mereka tidak ada habisnya. Namun, para kultifator pada tahap ini harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Jika mereka tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi, mereka akan tetap mati. Bahkan jika mereka melewati kesengsaraan surgawi, setelah kekuatan batin sejati di tubuh mereka diubah menjadi kekuatan inti abadi, mereka masih harus naik ke domain abadi. Mereka tidak akan tinggal terlalu lama di dunia spasial seperti domain budidaya. Pria bermata hijau itu mampu hidup jutaan tahun. Dia pastilah seorang ahli di atas tahap Dongsu. Namun, tidak masuk akal baginya untuk tinggal di dunia spasial seperti wilayah Yan Bingsuan begitu lama tanpa naik ke domain abadi. Luo Ping sekarang samar-samar memahami bahwa dunia spasial di sekitar domain budidaya, apakah mereka memiliki penggarap atau terpencil, berada pada tingkat yang lebih rendah daripada domain abadi. Setelah para penggarap diri dari dimensi ini berkultifasi ke alam Mahayana, mereka akan naik ke alam abadi dan menjadi abadi di alam abadi. Itu sebabnya dia tidak bisa memahami situasi pria bermata hijau itu. Luo Ping mau tidak mau bertanya saat mereka berdua menemui jalan buntu. Huff, tebakanmu benar. Aku memang ahli dari beberapa juta tahun yang lalu. Adapun identitasku, kamu tidak perlu mengetahuinya. Dengan patuh akui kekalahan dan izinkan aku merebut tubuhmu agar kamu tidak menderita apapun. Sakit fisik. Pria bermata hijau itu mendengus dingin. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi kata-katanya tidak menyembunyikan fakta bahwa dia ingin memiliki Luo Ping. Jika kamu ingin merasukiku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tinggal di sini selama jutaan tahun, kalau dilihat dari situasimu, sepertinya tidak ada gunanya. Menjadi semudah itu. Saya kira anda pasti sudah lama menahan serangan air Gui Utara. Karena anda belum menekannya, itu berarti kekuatan anda tidak cukup untuk menekannya. Kalau aku tidak salah, kamu ingin merasuki tubuhku untuk menekan air Gui Utara di tubuhmu, kan? Terlebih lagi, kamu sepertinya tidak bisa menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, jadi bagaimana kamu bisa merasukiku? Kata-kata Luo Ping menyebabkan wajah pria bermata hijau itu menjadi pucat. Luo Ping tersenyum tipis saat melihat perubahan ekspresinya, membenarkan tebakannya. Haha, aku tidak menyangka kamu begitu pintar untuk bisa mengamati begitu banyak informasi. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, lalu kenapa kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat? Meski kelemahan pria bermata hijau itu diutarakan, hal itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia masih penuh percaya diri saat berbicara. Ekspresi Luo Ping tidak berubah setelah mendengar ini. Karena apa yang ingin dia ketahui telah dikonfirmasi, dia bisa melawan tanpa rasa khawatir. Pria bermata hijau itu memiliki api li selatan dan air Gui Utara di tubuhnya. Itulah yang dia cari. Sejak mereka muncul bersama, dia tidak perlu mencari kemana-mana. Kedua jenis esensi lima elemen awalnya saling menahan dan sulit untuk digabungkan. Jika muncul di tubuh orang yang sama, tentu akan menimbulkan penolakan dan konflik yang kuat. Ini juga alasan mengapa pria bermata hijau itu perlu menekan kidingin di tubuhnya setiap saat. Selain itu, tubuh spiritual lima elemen bawaan Luo Ping dapat memainkan peran menyeimbangkan dua jenis esensi lima elemen. Bisa dikatakan itu adalah wadah terbaik. Dalam hati, keduanya ingin menangkap satu sama lain dan memenuhi keinginan mereka. Ini berarti mereka ditakdirkan untuk mengalami akhir yang sulit. Sepertinya untuk mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhmu, kamu bertekad untuk mengalahkanku. Jika itu masalahnya, kenapa aku tidak membantumu dan membantumu menyelesaikan masalahmu sepenuhnya? Luo Ping mengayunkan pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pria bermata hijau mendengar ini dan memandangnya dengan ragu. Kamu tidak mengerti. Selama saya mengambil api liutara dan esensi air gui dari tubuh Anda, Anda tidak perlu menderita rasa sakit dari kedua serangan tersebut. Bagaimana? Apakah kamu ingin berterima kasih padaku? Luo Ping melanjutkan. Hahaha, aku mengagumi keberanian dan pemikiranmu. Namun, anak muda harus rendah hati dan tidak menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Pria bermata hijau itu mencibir dan berkata. Dia sepertinya menganggap kata-kata Luo Ping menggelikan. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Luo Ping berkata dengan nada tajam. Sambil berpikir, gerbang Suantian muncul di udara dan secara bertahap bertambah besar. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menjadi seratus kaki. Gerbang Suantian memancarkan aura kuno yang kuat. Meskipun budidaya Luo Ping terbatas dan dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan gerbang Suantian, hal itu tetap membuat pria bermata hijau itu merasakan ancaman besar. Ini adalah artefak suan kelas atas. Pria bermata hijau itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tahu tentang artefak suan kelas atas, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang dia melihatnya untuk pertama kali, dia sangat bersemangat. Luo Ping melihat ekspresi pria bermata hijau itu dan sedikit tersenyum. Dia mengendalikan gerbang Suantian dan perlahan-lahan memindahkannya ke atas kepala pria bermata hijau itu. Ruang yang dilepaskan oleh gerbang Suantian menghancurkan ruang di sekitar pria bermata hijau itu. Pria bermata hijau, yang menyerap cahaya pedang dengan seluruh kekuatannya, memasang ekspresi serius. Dia melihat ke arah gerbang Suantian yang mendekat dan ekspresinya menjadi sangat serius dan gugup. Domain Api Li Utara Pria bermata hijau itu berteriak. Tiba-tiba, sinar merah yang kuat keluar dari tubuhnya. Cahaya merah perlahan menyebar dan melindungi tubuhnya. Luo Ping dapat melihat dari jauh bahwa ketika cahaya merah muncul, itu secara paksa menutupi ruang di sekitar pria bermata hijau dan mengubahnya menjadi ruang baru. Meskipun ruang baru ini tidak stabil seperti ruang gerbang Suantian miliknya, itu cukup untuk bersaing dengan ruang gerbang Suantian miliknya karena pihak lain lebih kuat darinya. Setelah pembentukan Domain Api Li Utara, ekspresi pria bermata hijau itu menjadi tenang. Dia sangat yakin bahwa bahkan ruang yang dikeluarkan oleh artefaksuan kelas atas milik pihak lain tidak akan mampu menembus Domain Api Li Utara miliknya. Ruang gerbang Suantian dan Domain Api Li Utara tiba-tiba bersentuhan. Dua ruang yang sangat berbeda meledak dengan kekuatan tabrakan yang kuat. Itu seperti dua planet besar yang saling bertabrakan. Gua itu berguncang dan es batu yang menggantung jatuh ke tanah. Luo Ping, yang berada jauh, juga terlempar karena dampak tabrakan tersebut. Untungnya, kuali kecil itu mengikutinya dari dekat dan melepaskan lapisan cahaya untuk menutupinya. Itu sebabnya dia tidak terluka parah. Meski tidak terluka parah, namun tubuhnya hampir terkoyak. Kidan darahnya berada dalam kekacauan dan Yuan sejatinya berada dalam kekacauan. Dia hampir kehilangan kendali atas kuali kecil itu. Sial, aku tidak menyangka tabrakan dua ruang akan meledak dengan dampak yang begitu kuat. Luo Ping berpikir sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pria bermata hijau itu. Dia ingin melihat situasi pihak lain saat ini. Dampaknya barusan telah memusnahkan Api Li Selatan di sekitarnya. Situasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pria bermata hijau itu pasti terluka. Di wilayah Api Li Utara, wajah pria bermata hijau itu pucat dan auranya tidak stabil. Api dan udara dingin naik dan turun satu demi satu seolah-olah sedang dalam konfrontasi sengit. Setiap kali keduanya bertabrakan, tubuh pria bermata hijau itu akan sedikit gemetar seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Artefaksuan kelas atas memang membentuk dunia spasialnya sendiri. Jika bukan karena kurangnya budidaya anak itu, aku khawatir wilayah Api Li Utara milikku tidak akan mampu menahannya untuk sesaat. Bahkan sekarang, tubuhku dan lautan kesadaranku telah menderita sejumlah kerusakan. Meski bukan apa-apa, esensi air Gui telah memanfaatkan kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan diri dari belengguku. Nak, hasil yang dengan susah payah aku tekan selama jutaan tahun telah dihancurkan olehmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria bermata hijau itu memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan gerbang Suantian. Jika bukan karena kekuatan Luoping yang terbatas, dia pasti sudah dikalahkan. Pria bermata hijau itu sangat marah karena Luoping menghancurkan hasil kerja kerasnya selama tiga juta tahun. Dia tidak sabar untuk menggiling tulang Luoping menjadi debu. Serangan cahaya pedang Luoping juga telah menghilang. Sekarang pria bermata hijau itu masih perlu mengendalikan domain api Li Utara untuk menahan serangan spasial gerbang Suantian. Pada saat yang sama, dia juga perlu mengendalikan api Li Selatan untuk menekan esensi air Gui Utara di tubuhnya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Situasi inilah yang ingin dilihat Luoping. Alasan mengapa dia melepaskan gerbang Suantian bukanlah untuk menggunakannya untuk menundukkan lawan, tetapi untuk menggunakan kesempatan ini untuk memicu serangan esensi air Gui di tubuh lawan. Dalam situasi di mana dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. 356. Situasi pria bermata hijau saat ini persis seperti yang diinginkan Luoping. Menilai dari ekspresi pihak lain, dia pasti terluka oleh serangan esensi air Gui. Pergi. Luoping berteriak. Kuali kecil itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang lurus ke arah Li Fire Domain. Dengan ledakan, Li Fire Domain berguncang dan ruang terdistorsi. Pria bermata hijau itu mau tidak mau terhuyung beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, kompresi spasial gerbang surga yang mendalam terjadi, sekali lagi membuatnya menanggung dampak yang kuat. Kuali kecil dan gerbang surga yang mendalam bekerja sama dan bergantian menyerang Domain Apili. Hanya dalam beberapa ronde, pria bermata hijau itu akhirnya tidak bisa bertahan dan mengeluarkan banyak darah. Pada saat ini, udara dingin di tubuhnya tiba-tiba meledak, menerobos penghalang lampu merah dan langsung menelan seluruh Domain Apili. Domain Apili, yang awalnya merupakan lautan api, bertabrakan dengan keras akibat pengaruh udara dingin. Air dan api saling menahan satu sama lain dan sulit untuk menyatu. Kekuatan destruktif langsung menerobos belenggu Domain Apili dan menyebar ke luar angkasa. Ruang itu hancur lapis demi lapis. Kekuatan penghancur yang kuat menyebar ke seluruh gua dalam sekejap mata. Di bawah serangan kekuatan ini, gua berguncang dengan keras dan batu yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan. Batu-batu itu disertai es. Begitu mereka jatuh, mereka tersapu oleh kekuatan destruktif, tanpa meninggalkan jejak. Setelah sekian lama, sisa kekuatan-kekuatan ini hilang sepenuhnya. Di dasar gua, sesosok tubuh tergeletak di tanah. Auranya lemah dan permukaan tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah redup. Namun, tidak ada udara dingin yang terlihat. Di atas gua, luoping dilindungi oleh cahaya yang dikeluarkan oleh kuali kecil. Dia tidak terluka. Di dalam ruang gerbang surga yang mendalam, dua bola cahaya terus berubah. Mereka berjuang untuk menerobos belenggu gerbang surga yang mendalam, tetapi sulit bagi mereka untuk berhasil. Dua bola cahaya, satu merah dan satu biru, seukuran kepalan tangan orang dewasa. Mereka terus-menerus mengubah bentuknya. Bola cahaya merah dipenuhi api yang berkobar, sedangkan bola cahaya biru berisi air yang beriak. Mata luoping dipenuhi dengan senyuman kemenangan. Melalui umpan balik dari gerbang surga yang mendalam, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dua bola cahaya. Li Fire Essence dan Gui Sui Essence memang luar biasa. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk menandingi kekuatan penuh seorang ahli tahap kehidupan surgawi. Untungnya, saat mereka bertarung satu sama lain, mereka lemah. Itu sebabnya saya bisa menaklukkan mereka. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Luoping bersuka cita dalam hatinya. Sebelumnya, ketika dua jenis esensi lima elemen bertarung satu sama lain, keduanya meletus dengan kekuatan yang kuat, sehingga dalam waktu singkat, mereka tidak dapat memulihkan kekuatan mereka, yang memberi luoping kesempatan untuk memanfaatkannya. Melihat pria bermata hijau yang terluka parah dan sekarat, luoping berpikir dan memasukkannya ke dalam gerbang surga yang mendalam. Kemudian, setelah menyingkirkan gerbang surga yang mendalam dan kuali kecil, dia mengukur gua bobrok itu. Meski telah terkena kekuatan penghancur yang begitu kuat, seluruh gua tetap tidak runtuh. Kolam di luar gua bahkan tidak ada setetes air pun yang mengalir di dalamnya karena getarannya. Setelah mendapatkan Li Fire Essence dan Gui Sui Essence dengan aman, luoping telah memperoleh manfaat terbesar. Tidak perlu tinggal di sini terlalu lama. Dia segera melakukan demonisasi ke dalam tubuh Earth Brute Bear dan memasuki kolam. Hah, mengapa tidak ada tekanan sama sekali? Begitu dia memasuki kolam, luoping merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebelumnya, ini adalah tempat yang tekanannya paling kuat. Meskipun dia dalam wujud iblisnya, tubuhnya masih diambang roboh karena tekanan. Tapi sekarang, dia tidak merasakan tekanan apapun. Saat dia terus mendaki ke atas, masih belum ada tekanan. Luoping berpikir dengan hati-hati dan membuat kesimpulan dalam hatinya. Pasti karena esensi Gui Sui diambil oleh Ku sehingga situasi seperti ini terjadi. Esensi Gui Sui dibiarkan dari esensi sumber air domain misterius es api. Itu adalah ibu dari semua sumber air. Ia mengendalikan operasi dan vitalitas seluruh sumber air flame ice misterius domain. Sebelumnya, karena adanya esensi Gui Sui, kolam tersebut mendapat tekanan yang begitu kuat. Sekarang esensi Gui Sui dibawa ke gerbang surga yang mendalam, kolam itu telah kehilangan sumber kekuatannya. Tentu saja, tidak ada tekanan. Bukan hanya sumber airnya, bahkan semua apinya telah kehilangan kekuatan aslinya dan menjadi api biasa. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membakar segalanya. Tindakan Luoping bisa dikatakan telah mengubah sepenuhnya flame ice misterius domain, membuatnya tidak istimewa lagi. Mungkin tidak akan lama lagi seluruh domain misterius es api benar-benar lenyap. Segera, Luoping terbang keluar dari kolam. Setelah sampai di pantai, dia lega melihat tidak ada petani di sekitarnya. Jika dia dilihat oleh orang lain, mau tidak mau dia harus menjelaskannya lagi. Luoping tidak berhenti dan terbang ke suatu arah. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan sekitar kolam. Tidak lama setelah dia pergi, dua sosok datang ke dekat kolam secara bersamaan. Keduanya mengamati kolam sejenak dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Silan, apakah kamu menemukan sesuatu? Jing Chen, yang berpakaian putih, bertanya pada orang di sebelahnya. Tidak, harta karun itu seharusnya sudah diambil oleh seseorang sebelum kita tiba di sini. Kata ibu hantu Silan dengan ekspresi serius. Dia sedang mencari harta karun jauh dari sini ketika, instrumen pencarian harta karun, yang dia bawa tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Ibu hantu Silan mengeluarkan instrumen pencarian harta karun dan menentukan arah harta karun itu sebelum segera bergegas mendekat. Namun, di tengah jalan, kecemerlangan instrumen pencarian harta karun menghilang. Meski begitu, dia tetap bergegas ke sini dan kebetulan bertemu dengan Jing Chen yang datang di waktu yang sama. Keduanya diam-diam memahami niat masing-masing. Saya harap orang ini bukan anggota kelompok perburuan harta karun lintas domain dari dunia luar angkasa lain. Jika tidak, kita akan rugi. Jing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ia juga menilai dari kecemerlangan alat pencarian harta karun bahwa harta karun di sini sungguh luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan bisa mendeteksinya dari jarak sejauh itu. Karena harta karun itu telah diambil oleh orang lain, mari kita terus mencari secara terpisah. Saya harap kita dapat menemukan sesuatu. Kata ibu hantu Silan dengan tenang. Kemudian, keduanya meninggalkan kolam dan terbang ke arah berbeda. Luoping menggunakan teknik gerakannya dan bergerak maju selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa sebelum berhenti. Ada lembah di sekelilingnya. Luoping melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada kultifator di sekitarnya. Baru setelah itu, dia dengan hati-hati berjalan ke kedalaman lembah. Mengambil kombinasi senjata spiritual pedang dan pedang, dia membentuk formasi pemusnahan. Kemudian, dia membuat beberapa formasi ilusi. Saat itulah Luoping bersantai dan duduk bersilah. Setelah memasuki gerbang Suantian, dia menyembunyikan gerbang Suantian di dalam kehampaan. Bahkan jika master tahap jiwa primordial datang ke sini, dia tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Sosok Luoping muncul di gerbang Suantian. Melihat dua bola cemerlang yang tergantung di gerbang Suantian, dia tidak lagi melawan dan melayang dengan patuh. Senyuman muncul di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, Livire Essence dan Gui Sui Essence jatuh ke telapak tangannya. Memegang bola cemerlang di satu tangan, wajah Luoping sangat terkejut. Sekarang dia berada dalam kontak yang begitu dekat, dia benar-benar merasakan betapa besarnya energi yang terkandung dalam dua bola cemerlang itu. Bahkan jika kekuatan itu sekarang ditekan oleh gerbang Suantian, masih ada kekuatan agung yang keluar. Sementara Luoping terkejut, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengira akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan dua esensi lima elemen, tetapi ternyata itu sangat mudah. Meski proses mendapatkannya agak berbahaya, namun hasilnya tetap membuatnya sangat puas. Sekarang, selama dia memurnikan Li Fire Essence dan Gui Sui Essence ke dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya pasti akan meningkat pesat. Ketika dia berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya, tidak hanya ranah kultivasinya meningkat, tetapi teknik ilahi sandaluo miliknya juga dengan lancar menembus ke tingkat ke-6. Sekarang kekuatan fisik Luoping, tanpa menggunakan kekuatan elemental sejati, dapat sepenuhnya menahan serangan seorang kultivator dengan level yang sama. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator tahap jiwa primordial, dia juga bisa menolak sejenak jika pihak lain tidak menggunakan serangan pikiran ilahi. Tubuhnya awalnya adalah tubuh roh lima elemen bawaan. Pada dasarnya tidak sulit baginya untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan Li Fire Essence dan Gui Sui Essence. Dia pasti tidak akan seperti pria bermata hijau sebelumnya, yang tidak berhasil melakukan pemurnian selama jutaan tahun. Sebaliknya, dia harus menderita serangan menjijikan dari dua esensi lima elemen. Pria bermata hijau itu masih belum sadarkan diri karena terluka parah. Luoping hanya menempatkannya di sudut lain dan membiarkannya pulih perlahan. Sekarang, hal yang paling mendesak adalah menyempurnakan esensi api Li dan esensi Gui Sui sesegera mungkin. Hanya dengan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, itu akan menjadi yang paling aman. Luoping memegang dua bola cemerlang, satu merah dan satu biru. Sosoknya bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang gerbang surga. Meskipun tubuhnya tidak menolak pemurnian dua esensi lima elemen, itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan elemen sejati. Hanya di sekitar denyut spiritual dia dapat menyerapki spiritual langit dan bumi pada waktunya untuk mengisi kembali kekuatan elemental sejati yang dikonsumsi. Duduk bersila di dekat nadi spiritual, telapak tangan Luoping masing-masing muncul dengan kekuatan elemental sejati, yang membungkus esensi api Li dan esensi Gui Sui. Luoping mengoperasikan kekuatannya dan mulai menyempurnakan dua esensi lima elemen. Esensi api Li dan esensi Gui Sui, yang terbungkus dalam kekuatan elemental sejati, menyadari bahayanya dan segera mulai melawan. Esensi api Li melepaskan api dari api Li selatan, yang mulai membakar kekuatan elemental sejati Luoping. Esensi Gui Sui memadatkan pedang air yang tak terhitung jumlahnya, yang berdampak pada kekuatan elemental sejati. Serangan mendadak itu tidak membuat Luoping panik. Dia sudah memperkirakan situasi seperti itu akan terjadi dan telah menyiapkan strategi sebelumnya. Terus meningkatkan ketebalan kekuatan elemental sejati, pada saat yang sama, kesadaran spiritual Luoping melepaskan ratusan serangan berturut-turut, masing-masing menyerang esensi api Li dan esensi Gui Sui. Alasan mengapa kedua esensi lima elemen dapat secara aktif bertahan dan menyerang adalah karena mereka telah mengalami evolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Mirip dengan proses budidaya Ras Monster, esensi api Li dan esensi Gui Sui telah mencapai tahap kebangkitan spiritual. Namun, pada tahap ini, kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika segala sesuatu di dunia ini memiliki spiritualitas, maka serangan kesadaran spiritual dapat menjadi ancaman yang kuat bagi mereka. Luoping memanfaatkan poin ini dan meluncurkan ratusan serangan kesadaran spiritual. Esensi api Li dan esensi Gui Sui, pada saat yang sama, diserang oleh kesadaran spiritual Luoping. Dalam sekejap, kecemerlangan mereka goyah dan kekuatan mereka menjadi tidak stabil. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan berlebih untuk menyerang kekuatan elemental sejati Luoping. 357. Di bawah pemurnian Luoping, Li Fire Essence dan Gui Water Essence mulai menyusut secara perlahan. Esensi mereka semuanya terserap ke dalam tubuh Luoping. Dua esensi lima elemen menyebar di sepanjang tangan Luoping ke seluruh bagian tubuhnya. Yang satu panas dan yang lainnya dingin. Di bawah rangsangan satu sama lain, bahkan dalam kondisi tubuh Luoping saat ini, dia masih merasakan rasa sakit yang kuat. Mengingat metode pemurnian tubuhnya sebelumnya, Luoping merasa bahwa itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan metode saat ini. Meskipun pernah terjadi pembakaran api dan rangsangan air dingin di masa lalu, itu hanyalah api biasa dan air dingin dengan kekuatan yang sedikit lebih besar. Apa yang dia hadapi sekarang adalah esensi api Li dan esensi air Gui, yang dapat dikatakan sebagai air dan api yang ekstrim. Secara alami, kekuatan mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Namun, justru karena temper sebelumnya, dia memiliki kekuatan fisik saat ini dan dapat menahan temper dari dua esensi lima elemen. Waktu berangsur-rangsur berlalu, setelah dua jam, Li Fire Essence dan Gui Water Essence menyusut hingga seukuran kuku. Tidak ada lagi api dan udara dingin yang bisa dimurnikan. Ini adalah bentuk embryo dari dua esensi lima elemen. Tuan lamaku tidak berbohong padaku. Kristal lima elemen yang saya keluarkan dari lima senjata unik tersebut memang merupakan embryo yang dapat berevolusi menjadi esensi lima elemen. Melihat kristal bundar terakhir, Luoping memikirkan kristal lima elemen yang diambil dari pedang pembakar matahari dan senjata unik lainnya dari lima elemen di alam fana. Kemudian, dia mengetahui dari gurunya bahwa dia sebenarnya telah memperoleh embryo kristal lima elemen, yang merupakan bentuk embryo dari esensi lima elemen. Namun, untuk berevolusi dari bentuk embryo kristal menjadi esensi lima elemen, entah berapa tahun yang dibutuhkan. Bahkan jika Luoping telah memperoleh embryo kristal lima elemen, diperkirakan dia tidak akan bisa menunggu sampai embryo itu berevolusi menjadi esensi lima elemen. Meski sedikit kecewa, Luoping tetap memasukkan embryo kristal lima elemen ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang dia melihat Li Fire Essence dan Gui Water Essence dimurnikan dan diubah menjadi embryo kristal, dia memikirkan embryo kristal yang dia peroleh. Saya ingin tahu apakah embryo kristal api dan embryo kristal air yang saya peroleh akan meningkatkan kekuatannya setelah menyatu dengannya. Luoping tiba-tiba mendapat ide untuk menggabungkan embryo kristal. Karena mereka semua adalah embryo kristal lima elemen, seharusnya tidak sulit untuk menggabungkannya. Dia mengeluarkan embryo kristal api dan embryo kristal air dari cincin penyimpanannya dan membungkusnya dengan yuan sejati sebelum menempatkannya bersama dengan dua embryo kristal di telapak tangannya. Ketika dia memperoleh embryo kristal air dan embryo kristal api, energi yang dikandungnya jauh lebih lemah daripada energi saat ini. Meskipun kristal embryo saat ini telah kehilangan esensinya, ia masih sangat kuat. Dua embryo kristal api digantung di tangan kirinya, dan dua embryo kristal air digantung di tangan kanannya. Di bawah kendali yuan sejati luoping, mereka mulai menyatu. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, mereka seperti sepasang kekasih yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka langsung berpelukan erat lalu menyatu menjadi satu sedikit demi sedikit. Proses fusi sangat lancar, bahkan bisa dikatakan luoping tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun dan mereka otomatis menyatu. Setelah fusi, ukuran embryo kristal tidak banyak berubah, namun energi yang dikandungnya meningkat banyak. Hal ini membuat luoping sangat puas. Di bawah kendali yuan sejatinya, luoping perlahan memasukkan kedua embryo kristal ke dalam pusar. Melalui mereka, dia bisa mengerahkan kekuatan esensi api li dan esensi air gui dengan lebih baik. Tepat ketika luoping selesai dengan semua ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dan menghilang ke dalam gerbang surga. Di dalam arai, sebuah cahaya menyala dan sosok luoping muncul di lapisan arai ilusi. Dia melihat kedua sosok di luar dengan hati-hati dan mengerutkan kening. Luoping tidak mengenal dua orang di luar, tetapi dia langsung berpikir bahwa mereka pasti anggota tim pemburu harta karun lintas domain dari dunia luar angkasa lain. Karena terhalangnya arai pemusnahan dan lapisan susunan ilusi, dua orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam susunan tersebut. Mereka juga tidak berani terburu-buru masuk, takut mungkin ada monster tua di dalam. Mereka telah mengamati dan mempelajari di luar selama beberapa waktu dan menemukan bahwa tidak ada pergerakan di dalam barisan. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mulai mendiskusikan cara memecahkan susunannya. Saudara Kiyu, mengapa kita tidak bekerja sama memecahkan susunan ini dan melihatnya? Siapa tahu, mungkin ada harta karun di dalamnya. Salah satu pria berkepala besar dan berwajah besar berkata dengan suara berat. Orang lain mendengar ini dan agak ragu-ragu. Apakah kamu tidak takut kalau mungkin ada monster tua yang telah hidup jutaan tahun di barisan ini? Jika kita menghancurkan budidayanya karena kecerobohan kita, saya rasa kita akan segera berubah menjadi abu. Menurutku, kita harus memanggil yang lain. Kita memiliki lebih banyak orang dan kita tidak takut master dalam barisan akan marah. Pria bermarga Kiyu hendak mengeluarkan jimat pemancar suara untuk memberi tahu teman-temannya. Saudara Kiyu, tunggu sebentar. Pikirkanlah, jika memang ada harta karun di dalamnya dan Anda memberi tahu yang lain, apakah kami masih bisa mendapatkan manfaat apapun? Bagaimana dengan ini? Ayo serang dulu dan lihat. Jika tidak ada respon dari dalam, kami akan terus menghancurkan barisan. Jika ada pergerakan di dalam, kami akan segera memberi tahu yang lain. Bagaimana menurut Anda? Pria berkepala besar dan berwajah besar menghentikan pria bermarga Kiyu dan memberikan saran. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia berpikir sejenak dan menyingkirkan jimat pemancar suara. Baiklah, ayo lakukan apa yang dikatakan Saudara Fang. Setelah keduanya sepakat, mereka berdiri di depan barisan dan bersiap untuk menyerangnya. Pada saat ini, susunannya berkedip dan menghilang di depan mata mereka. Sesosok muncul di depan mereka. Luoping melirik kedua orang itu, dan dua orang di seberang juga melirik Luoping. Karena yang keluar adalah monster tua yang telah berkultivasi selama jutaan tahun, mau tak mau mereka gemetar dan merasa sedikit takut. Tetapi ketika mereka melihat dengan jelas kultivasi Luoping, mereka menyadari bahwa mereka hanya menakut-nakuti diri mereka sendiri. Bocah Nas Chen Sol awal bukanlah ancaman bagi mereka. Luoping juga dengan jelas melihat budidaya dua orang di depannya. Mereka berdua berada di tahap akhir Nas Chen Sol. Meskipun budidaya mereka tidak rendah, di depan Luoping saat ini, itu bukan apa-apa. Saudara Kiyu, sepertinya tebakan kita salah. Tidak ada monster tua atau harta karun di dalamnya. Itu hanya bajingan kecil. Pria berwajah besar membuka mulutnya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Saudara Fang, jika saya tidak salah, orang ini pasti seorang kultifator dari ruang lain. Mungkin dia sudah mendapatkan harta karun di sini. Mengapa kita tidak membunuhnya dan membagi hartanya? Pria bermarga Kiyu berkata dengan ekspresi dingin. Dia juga melepaskan niat membunuh. Tekanan dan niat membunuh keduanya bergabung dan menyelimuti Luoping. Kata-kata saudara Kiyu persis seperti yang saya pikirkan. Pria berwajah besar itu menjawab. Apakah kamu sudah menyelesaikan diskusimu? Jika tidak, aku akan memberimu waktu lagi. Di bawah tekanan kedua pria itu, Luoping tidak berubah sama sekali. Suara dinginnya terdengar, yang mengejutkan kedua pria itu. Mampu tetap tenang di bawah tekanan dan niat membunuh mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator tahap awal Nas Chensol. Mereka memeriksa lagi dan memastikan bahwa Luoping memang seorang kultifator tahap awal Nas Chensol. Baru setelah itu mereka merasa sedikit lega. Huh, bocah nakal, jangan menyombongkan diri tanpa malu-malu. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan dan dapat menahan tekanan kami, adalah angan-angan bagimu untuk melarikan diri dari tangan kami. Dengan patuh keluarkan harta karun di tubuhmu dan selamatkan kami dari kesulitan mencarinya. Jika kami senang, kami mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pria berwajah besar itu berkata dengan suara kasar. Dia tidak khawatir tidak bisa mengalahkan Luoping, tapi dia khawatir suara perkelahian akan membuat orang lain khawatir. Lagipula, dari situasi Luoping, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena datang ke sini. Wajah Luoping tiba-tiba berubah. Tanpa menunggu kedua pria itu menjawab, dia langsung menembakkan dua sinar Ki dari ujung jarinya. Ki tipis dan lemah dan tampaknya tidak mematikan. Namun, ketika dua pria di depannya melihat Ki, pupil mereka menyusut saat mereka merasakan niat membunuh yang kuat mengunci mereka. Karena kaget, kedua pria itu langsung melakukan serangan balik. Pria berwajah besar memadatkan lapisan cahaya di telapak tangannya dan mendorongnya ke arah Ki di depannya. Pria bermarga Kiyu melambaikan tangannya dan angin puyuh bergulung, menyebabkan udara di depannya menjadi kacau dan bergegas menuju Luoping. Kedua pria itu tidak menganggap serius serangan Luoping. Meskipun ada niat membunuh, perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Mereka tidak percaya bahwa Luoping dapat melawan mereka berdua dan menyakiti mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sinar tipis dari jari Ki langsung mengenai perisai cahaya dan angin puyuh. Di bawah tatapan heran kedua pria itu, Ki tiba-tiba berubah menjadi pedang Ki yang kuat. Kedua sinar pedang Ki langsung membubarkan pertahanan kedua pria itu dan bergegas menuju mereka lagi. Kali ini, kedua pria di depannya benar-benar panik. Mereka belum pernah melihat serangan seperti ini sebelumnya. Dengan tergesa-gesa, mereka segera terbang kembali dan masing-masing mengeluarkan pedang berharga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua pria itu terus-menerus menebaskan pedang Ki kuat yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mereka tidak hanya bermaksud memblokir pedang Ki Luoping, tetapi mereka juga bermaksud membunuh Luoping. Pedang Ki yang padat menyerbu. Melihat ini, mata Luoping berbinar dan sudut mulutnya melengkung. Kedua sinar pedang Ki berubah lagi. Pedang Ki langsung terbelah menjadi ratusan sinar pedang Ki dengan kekuatan yang sama. Setiap sinar pedang Ki mengandung maksud pedang yang kuat. Dalam sekejap, pedang Ki kedua pria itu dikalahkan lagi. Kali ini, ratusan pedang Ki tidak memberi kedua pria itu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dalam sekejap mata, pedang Ki menembus tubuh mereka. Lapisan domen terikat pelindung mereka tidak seperti apapun. Wajah ketakutan kedua pria itu membeku. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan mati secepat itu. Bahkan jiwa yang baru lahir di tubuh mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh pedang Ki. Luoping bergerak dan muncul di samping kedua pria itu. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan mereka, dia segera menggunakan Dasling Shadow Heaven Ascending Steps dan pergi. Setelah Luoping pergi, angin sepoi-sepoi bertiup dan keduanya berubah menjadi tumpukan debu, menghilang tanpa meninggalkan jejak. 358 Beberapa orang datang satu demi satu, tidak hanya pemburu harta karun dari domain budidaya, tetapi juga pemburu harta karun dari dunia luar angkasa lainnya. Kedua belah pihak memeriksa sebentar, tetapi tidak menemukan petunjuk. Karena soal menaiki void board sebelumnya, kedua belah pihak tidak saling berhadapan. Setelah beberapa kata, terjadi perkelahian. Perkelahian itu berlangsung beberapa saat, hingga pemimpin kedua belah pihak muncul, pertempuran pun meredah. Namun, meski di permukaan tampak meredah, konflik kedua belah pihak semakin intensif. Selama kedua belah pihak tidak meninggalkan domain misterius SAP, begitu mereka bertemu, masih akan ada pertarungan. Sekarang, karena mereka belum menemukan harta berharga apapun, mereka hanya bisa menunda pertarungan. Luoping menggunakan langkah menginjak surga bayangan yang mempesona, sampai dia berada ratusan mil jauhnya, berpura-pura mencari harta karun, melihat sekeliling. Sambil mencari harta karun, dia membenamkan indra spiritualnya ke dalam dua cincin penyimpanan yang baru saja dia peroleh, dan menghitung barang di dalamnya. Harus dikatakan bahwa para pembudidaya mandiri yang bersedia berpartisipasi dalam perburuan harta karun lintas domain tidak memiliki harta berharga. Jumlah baturoh yang sedikit tidak cukup untuk luoping. Bahan-bahan lainnya memiliki kualitas yang lebih rendah, dan hanya sedikit yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Namun, ada satu hal yang sangat diaminati. Teratai abadi air ke-10 Tampaknya para penggarap diri lainnya telah memperoleh teratai abadi air ke-10. Di ring penyimpanan kedua orang ini saja jumlahnya puluhan, kiranya yang lain juga sudah mendapat banyak. Sekarang di tubuh saya, saya telah memurnikan esensi api dan esensi air. Jika saya memiliki teratai abadi air ke-10 dan ganoderma abadi api pertama, saya yakin saya dapat meningkatkan banyak kekuatan. Diperkirakan sekarang para pemburu harta karun lainnya juga mencari harta karun secara terpisah. Jika saya memecahkannya satu per satu, saya yakin saya bisa mendapatkan banyak teratai abadi air ke-10. Luoping menemukan teratai abadi air ke-10 di cincin penyimpanan kedua orang tersebut, dan mulai berencana untuk mendapatkan lebih banyak teratai abadi air ke-10 dari pemburu harta karun lainnya. Ketika dia baru saja bertarung, untuk pertama kalinya, dia mencoba menggunakan seni bela diri ciptaannya sendiri, keterampilan misterius ilusi ekstrim, kekuatannya tidak buruk. Dua orang di sisi lain pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk melawan dan dibunuh. Setelah Luoping merenung sejenak, saat mencari harta karun, dia juga mulai mencari pemburu harta karun di dunia luar angkasa lain, berniat mengambil kesempatan untuk merebut Gui Water Immortal Lotus mereka. Lima bulan kemudian, Luoping dengan cepat membunuh seorang pemburu harta karun dari dunia luar, mengumpulkan cincin penyimpanannya, dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah dia pergi, seorang lelaki tua melayang. Melihat ruang kosong, wajah lelaki tua itu sangat muram. Kamu sebenarnya terlambat satu langkah. Jika orang tua ini menangkapmu, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Suan Wei sangat marah. Dalam lima bulan terakhir, dia diam-diam kehilangan lebih dari selusin pemburu harta karun. Awalnya, ada lebih dari 30 orang dalam tim, tetapi sekarang, tersisa kurang dari 20 orang. Alasannya adalah karena sesekali dia akan memastikan jumlah orangnya. Ketika dia mengetahui bahwa jumlah orangnya berkurang, dia akan mulai menyelidikinya. Selain itu, dia akan meninggalkan jejak pada masing-masingnya. Meski begitu, dia tetap belum bisa menangkap lakunya. Setiap kali dia merasakan seseorang diserang, saat dia tiba, pertempuran telah berakhir dan pelakunya sudah pergi. Meskipun dia melepaskan akal sehatnya untuk mencari lebih dari sekali, dia tidak dapat menemukan aura apapun dalam jangkauan akal sehatnya. Jangkauan indera keilahiannya telah mencapai ribuan mil. Dalam waktu sesingkat itu, dia yakin pelakunya pasti tidak bisa lolos dari jarak ini. Lalu hanya ada satu penjelasan. Metode orang ini menyembunyikan auranya sangat pintar, jadi dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Sekarang dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan anggota timnya, Suan Wei sangat marah. Dia tidak tahu berapa kali dia memimpin tim pemburu harta karun lintas domain untuk mencari harta karun, tetapi situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Setelah merenung sejenak, Suan Wei mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengirim pesan ke anggota tim yang tersisa satu persatu. Baru setelah itu, dia pergi. Beberapa ratus mil jauhnya, Luoping merasa Suan Wei telah menarik kembali akal sehatnya. Namun, dia tetap tidak lengah. Dia masih bersembunyi di ruang sekitar gerbang Suantian, yang tersembunyi di dalam kehampaan. Untuk amannya, Luoping bahkan menggunakan teknik teleportasi untuk mengubah ruang di sekitar gerbang Suantian. Dengan cara ini, dia bisa menghindari pemindaian indera ketuhanan Suan Wei yang tak terhitung jumlahnya. Hah! Jimat transmisi suara. Saat itu, Luoping mendengar transmisi suara. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan membenamkan akal ilahi ke dalamnya. Itu sebenarnya adalah Juzengki. Berkumpul cepat. Ada misi. Isinya sangat sederhana. Ada juga satu set koordinat. Luoping menyingkirkan jimat transmisi suara dan mulai bergegas ke arah koordinat. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dari nada bicara Juzengki, itu pasti sesuatu yang besar. Segera, Luoping tiba di tempat berkumpulnya. Banyak anggota sudah tiba. Zanze melihat Luoping datang dari jauh dan bergegas menyambutnya. Paman bela diri, kenapa kamu begitu lambat? Apakah kamu menemukan harta karun lainnya? Zanze bertanya sambil menyeringai. Harta karun. Apakah menurut anda harta karun ada di mana-mana dan anda dapat menemukannya kapanpun anda mau? Luoping berkata dalam suasana hati yang buruk. Zanze sedikit tidak senang saat mendengar ini. Paman bela diri, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Dalam lima bulan terakhir, kamu telah menemukan tiga harta karun surgawi. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu masih dianggap sebagai keuntungan. Dibandingkan dengan kita semua yang tidak menemukan apapun, bukankah kamu hanya mengambil harta karun dengan santai. Ketika Zanze memikirkan tentang bagaimana Luoping sebenarnya menemukan tiga harta karun surgawi dalam lima bulan terakhir, dia sangat terkejut dan merasa hal itu sulit dipercaya. Ini karena dia belum menemukan satupun harta karun. Bahkan di seluruh tim pemburu harta karun, jumlah orang yang menemukan harta karun sangat sedikit. Luoping bisa dikatakan sebagai orang yang paling banyak memburu harta karun di tim. Ketika Luoping mendengar keluhan Zanze, dia tersenyum misterius dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia bertanya, Senior Ju, mengapa kamu meminta kami berkumpul? Luoping melihat Ju Zhengqi berdiri di kejauhan dengan ekspresi bermartabat. Ibu hantu Silan, yang berdiri di belakangnya, juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak melihat sosok Jingchen. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Ini, aku tidak yakin, tapi sepertinya ini sesuatu yang penting. Zanze melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia juga tidak tahu. Segera, semua anggota tim pemburu harta karun telah tiba. Dalam lima bulan terakhir, mereka juga kehilangan empat anggota. Penyebab kematiannya tidak jelas. Mungkin mereka salah memasuki tempat berbahaya, atau mungkin mereka dibunuh oleh pemburu harta karun dari dunia lain. Semuanya, belum lama ini, Wakil Kapten Jingchen secara tidak sengaja menemukan reruntuhan. Setelah pemeriksaan sederhana, ditentukan bahwa ini adalah lokasi sekte kuno di wilayah Misterius S.A.P. Kebetulan, seorang pemburu harta karun dari dunia luar angkasa lain juga menemukan relik ini. Kali ini, semua orang telah berkumpul untuk bersiap pergi ke relik tersebut dan mencari harta karun. Agaknya, para pemburu harta karun dari dunia lain juga sedang mendiskusikan lokasi reruntuhan tersebut. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik antara kedua pihak kita, jadi semua orang harus bersiap untuk berperang. Ketika Juzengki melihat semua anggota telah tiba, dia memberitahu semua orang tujuan mengumpulkan semua orang. Itu untuk menemukan reruntuhan kuno. Meskipun hal itu layak untuk dibanggakan, para pemburu harta karun dari dunia lain juga telah menemukannya. Dalam menghadapi godaan harta karun, kedua belah pihak pasti akan bertarung. Juzengki mengingatkan semua orang sebelumnya, agar semua orang bisa bersiap. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Karena mereka bersedia berpartisipasi dalam perburuan harta karun lintas domain, mereka sudah siap menghadapi bahaya. Dalam lima bulan terakhir, mereka dianggap beruntung. Mereka tidak mengalami bencana spasial apapun. Bahkan ki panas dan dingin di tanah telah menghilang tanpa mereka sadari. Kini, mereka bisa berjalan di tanah dengan mudah. Mereka tidak perlu mengoperasikan teknik budidaya mereka. Konsumsi zhen yuan telah berkurang banyak. Sekarang, mereka tidak merasa khawatir saat menghadapi pemburu harta karun dari dunia lain. Juzengki sangat puas dengan sikap semua orang. Jadi, dia memimpin semua orang keruntuhan kuno sesuai dengan koordinat yang dikirim oleh Jing Chen. Luoping berdiri di ujung. Wajahnya agak suram. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Melihat semua orang pergi, dia segera mengikutinya. Setelah setengah jam, semua orang melihat sosok Jing Chen di kejauhan. Di sampingnya, ada pria lain, yang seharusnya menjadi pemburu harta karun dari dunia lain. Kapten, kamu di sini. Melihat Juzengki datang bersama semua orang, Jing Chen akhirnya santai. Dia dan orang di seberangnya sudah lama saling berhadapan. Meskipun mereka tidak berkelahi, mereka diam-diam bersaing satu sama lain. Kekuatan budidaya keduanya serupa. Begitu mereka bertarung, pasti akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Jadi, dalam proses menunggu tim masing-masing, mereka tidak bertengkar. Orang di seberangnya melihat Juzengki dan yang lainnya telah tiba di sini lebih dulu. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Dia khawatir pihak lain akan membunuhnya. Bagaimanapun, kekuatan kultifasi Juzengki lebih tinggi darinya. Ditambah dengan Jing Chen dan ibu hantu Silan, jika mereka menyerang pada saat yang sama, dia memperkirakan dia tidak akan mampu menahan beberapa gerakan. Saat dia khawatir, dia melihat sosok Suan Wei dan merasa lega. Suan Wei memimpin selusin orang yang tersisa dan juga bergegas ke sini. Melihat Luoping dan yang lainnya, yang jumlahnya tidak berkurang banyak, ekspresi Suan Wei sangat suram. Sai, di mana reruntuhan kunonya? Begitu Suan Wei muncul, dia langsung menanyakan lokasi spesifik reruntuhan kuno tersebut. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan ini mereka bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan harta karun tersebut. Kapten, reruntuhan kuno ada di balik ngarai ini. Sai, yang pernah menghadapi Jing Chen sebelumnya, menunjuk ke sebuah ngarai tidak jauh dari sana dan menjawab. Ngarai ini sangat curam dan terlihat relatif dalam. Ayo, masuk. Suan Wei melambaikan tangannya dan memimpin semua orang berangkat. Zhu Zhengqi melihat ini dan tidak mengalami perubahan ekspresi apapun. Dia juga memerintahkan dan memimpin semua orang ke ngarai. Karena telah terpencil selama jutaan tahun, tanah ngarai dipenuhi banyak kerikil. Untuk memudahkan perjalanan, semua orang terbang di udara dan dengan hati-hati melintasi ngarai. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Kedua belah pihak dengan cepat melintasi ngarai dan melihat reruntuhan bobrok di depan mereka. Bangunan-bangunan itu terlihat samar-samar, tetapi hanya tersisa garis putus-putusnya. Pemandangan di depan mereka seperti ini selama hampir 10 ribu mil. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa besar reruntuhan itu. Luo Ping melihat pemandangan di depannya dan matanya bersinar. Dia tampak sedikit terharu. Ini seharusnya adalah sekte penguasa wilayah Yan Bing Suan, sekte Yan Bing Suan. Dikatakan bahwa sekte ini dapat berkomunikasi dengan wilayah abadi dan memiliki warisan di wilayah abadi. Jika apa yang dikatakan katak api itu benar, harta paling berharga dari sekte Yan Bing Suan, kapak Yan Bing Suan seharusnya masih ada di sini. Jika kita bisa mendapatkan kapak ini, kita juga bisa mendapatkan warisan dari sekte Yan Bing Suan. Alasan mengapa Luo Ping dapat menemukan tiga harta karun langka dalam lima bulan adalah karena bimbingan pria bermata hijau itu. Pria bermata hijau itu pulih selama setengah bulan di gerbang surga misterius sebelum akhirnya sadar kembali. Dapat dilihat betapa besarnya kekuatan destruktif ketika Li Fire Essence dan Gui Sui Essence bertarung. Setelah terbangun, pria bermata hijau itu segera menyadari situasinya. Luo Ping mengagumi wawasannya karena pria bermata hijau itulah yang memintanya untuk muncul. Pria bermata hijau itu pasti tahu bahwa dia dibawa ke ruang artefaksuan kelas terbaik. Di sini, dia tidak punya ruang untuk melawan, bahkan jika dia pernah menjadi penguasa. Setelah bernegosiasi dengan pria bermata hijau itu, Luo Ping mengetahui identitas aslinya dan terkejut. Namun, dia juga mengerti mengapa pria bermata hijau itu bisa menyatu dengan Li Fire Essence tetapi tidak bisa menyatu dengan Gui Sui Essence. Pria bermata hijau itu adalah katak api bermata hijau, monster-monster yang tertinggal dari zaman kuno. Itu sangat jarang terjadi. Bahkan sekarang, banyak sekte yang tidak mengetahui keberadaannya. Katak api bermata hijau secara alami pandai mengendalikan api. Itu milik monster-monster tubuh roh api. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan atribut api terkuat. Meskipun kekuatan atribut api katak api bermata hijau sangat kuat, ia tidak puas karena kesulitan budidaya monster-monster itu jauh lebih sulit daripada kesulitan budidaya manusia. Terlebih lagi, ras monster harus melalui dua kesengsaraan surgawi. Selain kesengsaraan transformasi, mereka juga harus melalui kesengsaraan kenaikan. Hanya dengan melewati kesengsaraan kenaikan barulah mereka bisa menjadi pembangkit tenaga listrik panggung daceng dan terbang ke wilayah atas. Pada saat itu, katak api bermata hijau akan melewati masa kesusahan besar, tetapi dia tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun juga, kekuatan kesengsaraan surgawi ras monster sangat menakutkan. Tepat ketika dia kehabisan akal, hal yang merusak terjadi di wilayah Flame Ice Swan. Pada saat itu, sekte Tuan, sekte Flame Ice Swan, tiba-tiba diserang, menyebabkan kehancuran sekte tersebut. Pertempuran pada saat itu mempengaruhi seluruh wilayah Flame Ice Swan, yang pada akhirnya menyebabkan wilayah Flame Ice Swan menjadi ruang yang sunyi. Katak api bermata hijau masih memiliki rasa takut ketika memikirkan pertempuran saat itu. Karena wilayah Flame Ice Swan kehilangan energi spiritual langit dan bumi, makhluk yang selamat secara kebetulan juga berpindah atau mati. Kodok api bermata hijau menetapkan targetnya pada Leafire Essence. Dikatakan bahwa tujuan wilayah Flame Ice Swan adalah untuk melindungi wilayah Flame Ice Swan dan wilayah Flame Ice Swan. Untuk mempertahankan perkembangan normal wilayah Flame Ice Swan. Sekarang setelah sekte Mystic S Api dihancurkan, ini adalah waktu terbaik bagi katak api bermata hijau untuk mengumpulkan Leafire Essence. Oleh karena itu, ia menggunakan kelebihannya untuk menemukan lokasi di mana Leafire Essence berada. Tanpa diduga, Leafire Essence dan Gui Water Essence bersatu. Namun, karena penindasan pembatasan khusus, kedua belah pihak tidak saling menyerang. Pada saat itu, katak api bermata hijau serakah dan benar-benar mencoba menggabungkan dua jenis esensi lima elemen pada saat yang bersamaan. Itulah mengapa ia menanggung siksaan jutaan tahun. Tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga menekan budidayanya dan tidak mengalami kesengsaraan. Setelah Luoping memahami situasi katak api bermata hijau, selain terkejut, ada juga sedikit keraguan di hatinya. Apakah itu domain budidaya atau domain Yan Bing Suan, mengapa beberapa sekte kuat menghadapi kehancuran oleh kekuatan yang tidak diketahui? Luoping sudah mengetahui alasan kehancuran sekte Yin Extreme. Namun, seratus ribu tahun yang lalu, kehancuran Istana Suci Yuan Yi, serta penghancuran sekte Misterius S Api di domain Misterius S Api, membuat Luoping merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Karena kodok api bermata hijau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah Misterius S Api, Luoping dapat menemukan tiga harta karun surgawi dalam lima bulan. Meskipun nilainya tidak tinggi, mereka tetap memiliki nilai tertentu. Katak api bermata hijau selalu mengagumi harta paling berharga dari sekte Misterius S Api, kapak ilahi S Api. Dikatakan bahwa kapak itu tidak hanya kuat, tetapi juga berisi warisan dari sekte Misterius S Api. Namun, setelah penghancuran sekte Misterius S Api, keberadaan kapak tersebut tidak diketahui. Oleh karena itu, ketika Luoping melihat reruntuhan di depannya, dia mendapat ide ini. Kedua tim berdiri di depan reruntuhan dan mengamati sejenak. Xuan Wei dan Juzengki memerintahkan untuk mulai mencari pada waktu yang bersamaan. Karena reruntuhannya benar-benar hancur, tidak ada formasi atau batasan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian apapun bagi mereka. Luoping melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan hati-hati memeriksa bangunan bobrok di sekitarnya, tidak melepaskan sudut manapun. Dia tidak peduli dengan harta lainnya, targetnya adalah kapak ilahi Yan Bing. Namun, tempat ini telah sepi selama lebih dari 3 juta tahun. Dia tidak yakin apakah Flame Eyes Divine Axe masih ada di sana. Mungkin sudah ditemukan oleh orang lain. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Setiap orang telah mencari bola balik beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka sedikit kecewa, ekspresi Juzengki dan Xuan Wei tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, instrumen pencarian harta karun di tubuh mereka juga memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Perubahan ini membangkitkan emosi semua orang. Artinya masih ada harta karun di sekitarnya. Menurut arah yang ditunjukkan oleh instrumen pencarian harta karun, Juzengki dengan cepat bergerak ke suatu arah. Xuan Wei tidak mau ketinggalan dan juga terbang. Luoping juga mengikuti di belakang tim dan bergegas ke lokasi harta karun itu. Di depannya ada aula utama yang bobrok. Meski bobrok, namun tetap mempertahankan bodi utamanya. Juzengki mengelilingi aula utama beberapa kali tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, instrumen pencarian harta karun di tangannya dengan jelas menunjukkan bahwa harta karun itu ada di sini. Wajah Juzengki dipenuhi keraguan mendalam. Dia melirik ke samping dan melihat Xuan Wei juga mengerutkan kening. Dia semakin bingung dengan situasinya. Berdasarkan situasi saat ini, yang pasti bukanlah instrumen pencarian harta karun yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, ada yang aneh dengan aula utama yang bobrok. Juzengki melihat ke aula utama lagi. Melepaskan perasaan spiritualnya yang tak terhitung jumlahnya, Juzengki dengan hati-hati menjelajahi setiap sudut aula utama. Tidak ada fluktuasi spasial. Xuan Wei melakukan hal yang sama. Keduanya tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Mereka harus mencari tahu lokasi harta karun itu. Setelah memeriksa beberapa kali, wajah mereka tiba-tiba berseri-seri karena kejutan yang menyenangkan. Itu sebenarnya di bawah tanah. Suara-suara terdengar pada saat bersamaan. Juzengki dan Xuan Wei melihat ke dasar aula utama. Karena tumpukan puing, mereka tidak dapat melihat situasi spesifik di tanah dengan jelas. Juzengki melambaikan tangannya dan semburan energi menyembur keluar, mengubah semua puing-puing di tanah menjadi debu. Di bawah hembusan angin kencang, tanah menjadi bersih. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada cahaya redup yang memancar dari tanah. Karena sangat lemah, bahkan ahli seperti Juzengki pun tidak dapat mendeteksinya. Kali ini, tanpa menunggu Juzengki bergerak, Xuan Wei langsung mengembunkan pedang ringan dan menebasnya ke tanah. Dengan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa tanah sebenarnya adalah terowongan yang gelap gulita. Tanpa halangan dari tanah, cahaya yang dipancarkan menjadi lebih kuat, membuat semua orang bersemangat untuk mencobanya. Ayo turun dan lihat. Juzengki berkata kepada tim di belakangnya. Namun, saat ini, Xuan Wei berdiri di depannya dan mencipir. Tempat ini ditemukan oleh kita berdua. Kamu ingin masuk dulu, bukankah itu tidak pantas? Suara sarkastik keluar dari mulut Xuan Wei. Wajah Juzengki menjadi gelap. Lalu apa yang kamu inginkan? Juzengki bertanya. Tidak ada, jumlah orang kita lebih sedikit. Tentu saja, kita harus masuk dulu. Dengan cara ini, akan adil. Xuan Wei berkata dengan kejam. Adil, anggota timmu tidak kompeten. Begitu banyak orang yang meninggal dalam lima bulan. Layani mereka dengan benar. Sekarang kamu ingin menjadi orang pertama yang mendekati harta karun itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Juzengki tidak berbicara. Sebaliknya, Jingchenlah yang berbicara dengan sinis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang diseberang menjadi marah, terutama Xuan Wei. Matanya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Kata-kata Jingchen tidak diragukan lagi meremehkan mereka. Sebagai pemimpin perburuan harta karun ini, Xuan Wei tentu saja merasa malu. Kehilangan begitu banyak anggota tim sekaligus tidak diragukan lagi merupakan sebuah lelucon. Kamu mendekati kematian. Xuan Wei melepaskan tekanan tirani yang menyelimuti Jingchen. Melihat ini, Juzengki dengan cepat berdiri di depan Jingchen dan memblokir tekanan pihak lain. Aura kedua orang itu saling bertabrakan dengan sengit. Udara di sekitarnya bergejolak dan seluruh langit menjadi gelap, seolah-olah akhir dunia akan datang. Jika kamu ingin bertarung, ketua tim ini dengan senang hati menemanimu. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Juzengki berkata terus terang. Di sisi berlawanan, Xuan Wei mendengar ini dan ragu-ragu. Budidaya dia dan Juzengki setara. Bahkan jika mereka bertarung, hasilnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Yang terpenting sekarang adalah menemukan harta karun itu. Setelah memikirkannya, Xuan Wei menarik tekanannya dan mendengus dingin. Jika bukan karena pentingnya harta karun itu, orang tua ini pasti tidak akan melepaskannya. Melihat Jing Chen di sisi lain, Xuan Wei masih penuh dengan niat membunuh. Dia memalingkan wajahnya ke tim di belakangnya dan berkata, ayo masuk. Setelah mengatakan itu, terlepas dari sikap Juzengki, dia langsung memimpin tim ke jalur bawah. Juzengki melihat ini dan tidak menghentikan mereka. Dia menunggu sampai pihak lain turun semuanya sebelum dia memberi isyarat kepada semua orang untuk turun. Senior Ju, kenapa kita membiarkan mereka turun dulu? Bukankah ini membiarkan mereka mendapatkan keuntungan? Seorang anggota tim berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Juzengki mendengar ini dan tersenyum tipis. Dia menjawab, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Peluang adalah yang paling penting. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang ke jalan tanah, meninggalkan kultifator dengan ekspresi bingung. Apakah masih ada bahaya di bawah sana? Tapi dia tidak bisa melihatnya. Tanahnya sedalam seratus kaki. Setelah Luoping mendarat, dia menemukan bahwa cahaya di depannya semakin kuat, persis sama dengan apa yang dia lihat di tanah sebelumnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini seharusnya adalah cahaya yang dipancarkan oleh harta karun itu, tetapi dia tidak tahu harta karun apa yang masih bisa memancarkan cahaya seperti itu. Di depan, Suan Wei dan yang lainnya telah bergegas mendekat dan menjauh dari Luoping. Melihat ini, para pembudidaya di pihak Luoping sedikit khawatir dan juga bergegas mendekat. Saat mereka berlari beberapa ratus meter, mereka mendengar teriakan datang dari depan. Hal ini membuat mereka segera berhenti dan melihat ke depan dengan pengertian. Mereka melihat cahaya merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya memancar dari posisi tertentu, menerangi ruang di depan mereka seolah-olah saat itu siang hari. Menghadapi cahaya, semua orang melihat bahwa posisi paling dekat dengan cahaya telah menusuk tubuh beberapa pembudidaya. Lampu merah dan biru bersinar dari tubuh orang-orang ini, namun para penggarap ini sudah berdiri diam. Adegan ini membuat Luoping dan yang lainnya merasa beruntung sekaligus takut. 360. Semuanya, mundur, jangan bertindak gegabuh. Suara Suan Wei yang agak cemas terdengar dari depan. Di bawah komandonya, 10 orang yang tersisa dengan patuh mundur ke samping. Mereka tidak lagi berani bergerak maju dengan gegabuh. Saat ini, Luoping dan yang lainnya telah tiba di posisi Suan Wei. Melihat penampilannya, Jing Chen mencibir dan berkata, kamu menuai apa yang kamu tabur. Huh, ingat, domain Yan Bing Suan akan menjadi kuburanmu. Suan Wei dengan dingin berkata pada Jing Chen. Dalam hatinya, dia sudah menilai kematian Jing Chen. Selama dia mendapatkan harta karun itu, dia pasti akan membunuh Jing Chen. Jing Chen sama sekali tidak peduli dengan ancaman Suan Wei. Sepertinya dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Perilaku tidak masuk akal seperti ini membuat Luoping agak terkejut. Mungkin, Jing Chen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Luoping menebak dalam hatinya. Segera, dia melihat ke tempat di mana sinar cahaya merah dan biru memancar. Dia melihat tanah di depannya telah tenggelam beberapa kaki. Sinar cahaya datang dari sana. Karena sulit melihat kawasan yang tenggelam dengan mata telanjang, yang lain pun sudah terbang dan mengamati dari posisi tinggi. Ekspresi semua orang sangat terkejut. Luoping juga terbang. Ketika dia melihat area yang tenggelam dengan jelas, hatinya sangat gembira. Di tanah yang tenggelam, ada kapak dewa yang mendominasi. Gagang kapak ditancapkan ke dalam tanah. Kepala kapak jelas terbagi menjadi merah dan biru. Sinar cahaya dilepaskan dari kepala kapak. Seluruh kapak dewa setinggi manusia. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengesankan yang dapat menghancurkan dunia. Luoping melihat ke arah kapak dan tidak bisa tidak memikirkan empat kata, Yan Bing Divine Axe. Bentuk kapak ini persis sama dengan kapak ilahi Yan Bing yang dideskripsikan oleh katak api bermata hijau kepadanya. Luoping 100% yakin bahwa kapak dewa di depannya adalah kapak dewa Yan Bing. Artefak Roh Tingkat ke-9 Ju Zhengqi berkata tidak percaya. Divine Axe di depannya bisa mengambil inisiatif menyerang musuh. Selain itu, ia masih bisa memancarkan cahaya seperti itu di domain Yan Bing Suan yang terpencil selama jutaan tahun. Ini cukup untuk menunjukkan level kapak ilahi ini. Apa? Senjata Roh Tingkat ke-9 Ketika para pembudidaya lainnya mendengar kata-kata Ju Zhengqi, mereka semua sangat terkejut. Sangat jarang bagi mereka untuk melihat senjata setingkat ini. Mereka semua menatap kapak dewa dengan lebih hati-hati. Saat ini, ekspresi Luoping sudah kembali normal. Baru sekarang dia menyadari bahwa Flaming Ice Divine Axe di depannya tidak lagi sesederhana alat roh peringkat ke-9. Selain itu, kapak ilahi es berkobar berisi warisan dari sekte mistik es berkobar. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mendapatkannya. Bagaimanapun, sekte mistik es berkobar mampu berkomunikasi dengan alam abadi. Siapa tahu, mungkin ada banyak teknik budidaya alam abadi dan seni rahasia di dalamnya. Meskipun Luoping sekarang memiliki banyak harta karun, termasuk teknik budidaya dan teknik seni bela diri, siapa yang tidak suka memiliki lebih banyak harta dan teknik budidaya? Kekuatan kapak ilahi ini masih ada. Jika kita ingin menundukkannya, kita harus bekerja sama. Saat ini, lelaki tua ini berpikir bahwa kita harus bergabung terlebih dahulu untuk menekan kapak ilahi ini. Setelah Xuan Wei mengamati kapak ilahi beberapa saat, dia berkata kepada Juzengki. Dia tahu bahwa akan sulit untuk menaklukkan kapak ilahi ini jika hanya ada selusin yang tersisa. Mereka harus mengandalkan kekuatan Juzengki. Mendengar ini, Juzengki tersenyum acuh-ta'acuh dan menjawab, tentu saja, kita harus melakukannya. Setelah kita menekan kapak ilahi ini, kita akan membahas kepemilikan kapak ilahi ini. Kedua kapten menyetujui rencana untuk bergabung dalam sekejap mata. Namun, keduanya punya rencana masing-masing. Di permukaan, ini hanyalah tindakan sementara. Setelah kapak ilahi ditekan, kedua belah pihak akan segera bertemu di medan perang. Pada saat itu, tergantung tinju siapa yang lebih sulit mendapatkan kapak ilahi. Semuanya, bergabunglah untuk menyerang dan menekan kapak ilahi ini terlebih dahulu. Perhatikan perintahku. Jika waktunya tepat, kita akan merebut kapak ilahi ini. Luoping menerima transmisi suara Juzengki. Dia telah mengatur tindakan semua orang dan diam-diam mengingatkan semua orang untuk menunggu perintahnya. Setelah kapak ilahi ditekan, mereka akan mengambil kesempatan untuk merebut kapak ilahi. Luoping tahu di dalam hatinya bahwa sebentar lagi, kedua belah pihak akan mengalami pertempuran sengit. Sekarang, pihak lain harus mendiskusikan cara menghadapinya. Di bawah komando Suan Wei dan Juzengki, anggota dari kedua belah pihak mulai menyerang kapak ilahi di lubang besar. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dalam lubang besar. Luoping juga menampilkan Kong Ming Fis. Energi tinju yang kuat terkondensasi menjadi gelombang cahaya selebar satu sang. Itu secepat kilat dan meledak ke arah kapak ilahi di dalam lubang besar. Sebelum energi tinju bisa mendekati kapak ilahi, ia menemui hambatan yang kuat. Seolah-olah ada lapisan batas tak terlihat di sekitar kapak ilahi yang menghalangi serangannya. Namun, Luoping dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada batasan di depannya. Hanya ada satu penjelasan. Area di sekitar kapak ilahi secara otomatis membentuk ruang domain. Jika bukan karena dia bertarung dengan katak api bermata hijau dan merasakan kekuatan ruang domain, Luoping tidak akan bisa menemukan ini dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, hanya dewa dari domain abadi yang dapat melepaskan ruang domain sesuka hati. Di dunia spasial di bawah domain abadi, kecuali seseorang mengetahui beberapa teknik rahasia atau memperoleh esensi iknis seperti katak api bermata hijau, seseorang dapat menggunakan esensi iknis untuk melepaskan ruang domain. Ketika Luoping menemukan bahwa kapak ilahi di depannya dapat melepaskan ruang domain, dia semakin yakin bahwa nilai kapak ilahi ini pasti telah melampaui senjata spiritual tingkat ke-9 dan mencapai tingkat senjata abadi. Faktanya, apakah itu senjata abadi atau bukan-bukanlah hal yang utama. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki gerbang surga yang mendalam, kuali kecil misterius, manik misterius, dan segel surgawi. Meskipun dia tidak tahu level apa mereka, mereka pasti telah mencapai level senjata abadi. Selain itu, dia juga memiliki pedang bulan tristar, yang juga merupakan senjata spiritual tingkat ke-9. Dengan kekayaan sebesar itu, bahkan jika seorang ahli tahap kendaraan hebat melihatnya, dia hanya bisa memuntahkan darah. Oleh karena itu, yang dihargai Luoping bukanlah level kapak ilahi, melainkan warisan yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah hal yang sangat berharga. Jika dia ingin mendirikan sekte, dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Untuk meningkatkan kekuatannya, berbagai metode budidaya dan keterampilan bela diri secara alami sangat diperlukan. Bagaimanapun, sekte es api yang mendalam telah dihancurkan, dan itu adalah sekte di wilayah luar. Bahkan jika dia memindahkan warisan sekte es api yang mendalam ke kekuatannya sendiri, tidak ada yang salah dengan itu. Luoping dengan cepat meningkatkan kekuatan elemental sejatinya dan sekali lagi melancarkan pukulan. Kekuatan pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Jika dia ingin merebut kapak ilahi, dia harus menekannya terlebih dahulu. Kalau tidak, mustahil untuk menundukkannya sama sekali. Karena semua orang ada di sini sekarang, sulit bagi Luoping untuk menggunakan cara tersembunyinya. Dia harus bekerja dengan semua orang untuk menekannya terlebih dahulu. Saat kedua belah pihak bertarung, dia secara alami dapat mengambil kesempatan untuk merebutnya. Yang lainnya jelas sama dengan Luoping. Serangan mereka berhasil dilawan. Di bawah keterkejutan wajah mereka, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan gelombang kedua. Kali ini, kekuatan setiap orang meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, mereka mencapai ruang domain kapak ilahi. Ruang di sekitar kapak ilahi terus-menerus terdistorsi dan bergoyang, seperti danau yang bergoyang. Distorsi yang kuat menyebabkan kapak ilahi yang dimasukkan ke dalam lubang besar sedikit bergetar. Terlebih lagi, ada semburan suara mendengung yang berasal dari kapak ilahi. Suara mendengung mencapai telinga Luoping, menyebabkan dia merasa pusing. Dia sangat terkejut sehingga dia dengan cepat mengaktifkan teknik pemurnian jiwa untuk melindungi lautan kesadarannya. Dia juga memasang banyak pertahanan kesadaran spiritual di sekitar lautan kesadarannya. Ah! Yang lainnya tidak seberuntung itu. Para kultifator dengan kesadaran spiritual yang lebih lemah segera diserang oleh suara dengungan kapak ilahi. Lautan kesadaran mereka segera diserang oleh suara mendengung kapak ilahi, menyebabkan mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubang dan pikiran mereka terluka parah. Beberapa anggota dari kedua belah pihak jatuh ke tanah sambil memegangi kepala. Mereka terus-menerus meratap dan melolong di tanah. Tampaknya mereka sangat kesakitan. Semuanya, berhati-hatilah. Kapak ilahi ini dapat melepaskan serangan suara. Kalian harus melindungi lautan kesadaran kalian. Juzengki dengan keras mengingatkan semua orang. Bagi para ahli yang telah mencapai alam jiwa primordial, meskipun serangan suara kapak ilahi sangat dahsyat, itu tidak cukup untuk melukai mereka. Sekarang, mereka terutama mengkhawatirkan para anggota yang berada di alam jiwa baru lahir dan alam ramuan emas. Jika mereka semua terluka, akan sangat merugikan bagi mereka untuk menekan kapak ilahi. Faktanya, bahkan tanpa peringatan Juzengki, semua orang tahu bahwa mereka harus memperkuat pertahanan lautan kesadaran mereka. Namun, saat semua orang siap bertahan, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Kapak ilahi di dalam lubang besar tiba-tiba bangkit dari tanah dan terbang keluar. Tingginya sama dengan semua orang. Lampu merah dan biru pada kapak ilahi tiba-tiba melesat ke arah semua orang. Lampu merah dan biru sangat cepat. Para kultifator yang menyerang tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena cahaya. Meskipun semua orang siap untuk bertahan terlebih dahulu dan melepaskan lapisan pesona pelindung yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penggarap bahkan mengenakan baju besi pertahanan. Meski begitu, mereka tak berdaya seperti bayi saat dihadapkan pada serangan lampu merah dan biru, tak mampu melakukan perlawanan apapun. Ah! Engah! Selamatkan aku! Jeritan datang satu demi satu. Dalam sekejap, beberapa anggota tewas. Selain itu, kecuali beberapa kapten dan wakil kapten yang berada di alam jiwa primordial, hampir semuanya terluka parah. Tentu saja, ada pengecualian, dan itu adalah Luoping dan Sansei. Meskipun lampu merah dan biru sangat kuat, sulit untuk mengerahkan kekuatannya saat berhadapan dengan Luoping, yang memiliki tubuh fisik abnormal. Tidak hanya itu, di saat kritis, Luoping berdiri di depan Sansei dan memblokir serangannya. Jika tidak, dengan budidaya Sansei di alam ramuan emas, dia akan terbunuh. Dengan rasa takut yang masih ada, Sansei semakin berterima kasih kepada Luoping. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan mengikuti Luoping dengan sepenuh hati. Kini, hanya ada sembilan orang yang bisa berdiri dengan aman di udara. Xuanwei dan tiga roh jahat dari roh jahat, Juzengki, Jingchen, Ibu Hantu Silan, Luoping, dan Sansei. Melihat Zansei terbang kembali dan bersembunyi ke samping, Juzengki bukannya merasa tidak puas. Lagi pula, dalam situasi saat ini, Zansei tidak bisa membantu banyak. Namun, Juzengki tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan di hatinya terhadap Luoping yang masih berdiri di sana. Berkali-kali, Luoping mengejutkannya dan menyetrumnya. Seolah-olah pemuda di hadapannya selalu bisa mendatangkan keajaiban. Tadi, aksi Luoping membantu Zansei memblokir lampu merah dan biru terlihat oleh tujuh orang yang tersisa. Mereka merasa agak sulit untuk memblokirnya sekali, tetapi mereka tidak menyangka Luoping dapat memblokirnya dua kali. Tidak hanya Juzengki dan yang lainnya, tetapi bahkan Xuanwei dan yang lainnya juga memandang Luoping dengan cara baru. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan orang ini tidak sesederhana tahap Naschen Sol. Sekarang, hanya tersisa delapan orang, empat di setiap sisi. Dalam hal budidaya, tampaknya pihak Juzengki berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi tidak ada yang berpikir demikian. bagaimanapun, Luoping telah menunjukkan kekuatannya.